Dia orang yang sulit ditembus. Meski begitu, kami hanya menggunakan sebagian dari kekuatan kami. Membuat kekaisaran senyuan menjadi musuh sama saja dengan menggali kuburmu sendiri. Setelah mendengar analisis keempat raja, pangeran ketiga melambaikan tangannya dan memberi perintah. Membelanjakan. Bila cahaya menyilaukan lainnya menebas ke arah formasi susunan. Gemuruh. Seolah-olah bumi akan runtuh, mengubur semua orang hidup-hidup. Terbukti betapa mengerikannya serangan ratusan penggarap Aschen dan Transformation Realm. Bahkan setelah ledakannya meredah, formasi susunannya masih utuh. Tentu saja, kali ini tidak ada hasil. Kekaisaran senyuan mulai menyerang lagi, dan semakin banyak ahli yang ingin mencobanya. Mereka semua memahami bahwa tanah warisan telah lama menjadi milik kekaisaran senyuan. Di dalam barisan, Li Zixing memandang penguasa lima racun di sebelah kirinya. Pemimpin sekte, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Dengan kekuatan arai yang terus mengalir ke penghalang, tidak peduli seberapa kuat serangan kekaisaran senyuan, mereka tidak akan bisa menghancurkan arai dalam waktu singkat. Namun, melihat kekuatan kekaisaran senyuan momentumnya, kekuatan penghancurnya akan segera meningkat. Penguasa lima racun memadatkan banyak rune arai. Ada banyak susunan di sini, dan mereka bahkan belum menghancurkan satu lapisan pun. Kita punya waktu untuk membuang-buang waktu bersama mereka. Mari kita lihat kapan Su Fang dapat mengintegrasikan semua warisan. Saat ini, Li Zixing melihat ke belakang. Di ruang kekuatan dunia pusat. Su Fang, yang mengaktifkan kekuatan bawaannya, menggunakan pencerahan etiril untuk menyerap kekuatan dunia dua kali lebih cepat. Energi vitalnya menghilang dari tubuhnya lagi dan lagi, menyatu ke dalam ruang kekuatan dunia di sekitarnya. Melalui integrasi, itu langsung diserap ke dalam tubuhnya melalui metode gambar ilahi. Jika dia tidak menyerap kekuatan dunia dengan cara ini, dia membutuhkan waktu seribu tahun untuk menyerap semua kekuatan warisan. Kekuatan dunia di sini bukanlah kekuatan biasa. Ada banyak kekuatan dunia di kedalaman dunia kaisar manusia, yang juga dikenal sebagai kekuatan asal-usul. Namun, sebagian besarnya adalah kekuatan alam dari dunia itu sendiri. Kekuatan asal-usul di tanah warisan ini merupakan dasar dari kekuatan penguasa dunia di dunia kaisar manusia melalui pemurnian, pengembangan, dan integrasi esensi dunia kaisar manusia. Oleh karena itu, menyatu dengan asal mula ruang ini sama dengan menyatu dengan asal mula dunia Renhuang yang telah dikembangkan oleh penguasa dunia Renhuang sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu berapa banyak batu asal, esensi jiwa, pembulu darah roh, batu roh, dan semua jenis harta asal yang telah dikumpulkan oleh penguasa dunia-dunia berdaulat fana untuk menjadi penguasa dunia. Pada akhirnya, dia meninggalkan esensi dunia di ruang ini. Apa itu realem lord, dan apa kekuatan sebenarnya dari sebuah dunia? Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memadukan segala jenis material dengan esensi dunia, dan dengan menyerap esensi dunia, ia akan menyatu ke dalam dunia kecil. Enam meridian yang ku. Terlepas dari guncangan dan ledakan di dunia luar. Dalam sekejap mata, empat tahun telah berlalu. Sufang masih menyerapnya dengan sekuat tenaga. Dia telah menyerap setengah dari esensi dunia. Selama dia bertahan selama beberapa tahun lagi, dia akan mampu menyatu sepenuhnya dengan esensi dunia. Karena dia telah menyatu dengan banyak esensi, energi di tubuhnya telah lama mencapai puncak tahap ke-10 alam bayi yang Pada suatu saat, enam meridian yang tiba-tiba memancarkan aura bintang yang sangat besar. Sebelumnya, Sufang tidak merasakan perubahan pada tubuhnya, jadi dia fokus menyerap kekuatan dunia. Tapi sekarang, karena bayi yang miliknya telah menguasai sebagian besar formasi ruang warisan, dia telah mengambil kembali sebagian bayi yang miliknya dan mulai menghancurkan perubahan internal. Saat dia merasakannya barusan, selain energinya yang melimpah, ada juga aura dalam dan dingin yang memancar dari kedalaman. Aura dingin ini juga menghadirkan keluasan, perasaan yang hanya bisa ditemukan di galaksi. Dia akhirnya menemukan sumber auranya. Ternyata itu adalah enam meridian yang... Diam-diam melihat ke enam meridian yang, ada aura kabut, abu-abu, dan gelap di kedalaman setiap meridian. Sekilas tampak seperti galaksi, namun sebagian besar tampak seperti langit saat hujan. Enam meridian yang masing-masing memiliki aura seperti itu. Setelah merasakannya lagi, dia akhirnya menemukan bahwa sembilan yang kisejati miliknya tampaknya telah menyatu sempurna dengan esensi dunia-dunia kaisar manusia karena alasan yang tidak diketahui, dan muncul di enam meridian yang... Mungkinkah inti asal emasnya tidak berubah? Dia segera merasakan asal inti emasnya, tapi itu sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perubahan, dan hanya sebagian saja yang menyatu dengan dantiannya. Saya mengerti sekarang, meskipun asal inti emas ada di dantian saya, itu bukan inti emas saya. Terlebih lagi, sejak saya kehilangan inti emas dan menjadi yang void, metode kultivasi saya benar-benar berubah. Di masa lalu, inti emas adalah sumber budidaya, tapi sekarang menjadi meridian yang... Tidak peduli kekuatan apa yang saya kembangkan, pertama-tama ia akan memasuki tubuh saya dan memasuki meridian yang... ...kemudian menyebar ke tempat lain. Oleh karena itu, esensi dunia pertama-tama bersentuhan dengan enam meridian yang... ...dan dengan meridian yang sebagai meridiannya. Sumber energi, setelah kondensasi dan fusi terus-menerus, akhirnya terbentuk enam aura yang menyerupai galaksi. Selanjutnya, aura ini sepertinya telah menyatu dengan gambar ilahi saya. Saat saya menggunakan gambar ilahi saya, enam aura ini juga akan meledak. Su Fang sangat terkejut. Meskipun dia bingung, dia dengan cepat memilah petunjuknya. Dia segera berkomunikasi dengan Kaisar Vermilion. Pengetahuan Kaisar Vermilion adalah sesuatu yang bahkan penguasa lima racun pun tidak bisa membandingkannya. Setelah dia mengerti, dia dengan malas berkata, Karena kamu tidak memiliki inti emas dan menggunakan meridian yang sebagai inti energimu, maka ketika kamu memperoleh warisan penguasa alam kedaulatan manusia, warisan itu secara alami akan ditanam di dalam enam meridian yang... ...enam aura yang Anda lihat adalah perwakilan dari identitas Realem Lord, dan juga kekuatan yang hanya dimiliki oleh Realem Lord. Kekuatan apa? Dunia Dharma Dunia Dharma Anda harus tahu bahwa citra ilahi dari seorang kultifator biasa akan menjadi sebuah domain setelah berkultifasi sampai batas tertentu. Dan puncak terakhir dari citra ilahi disebut dunia domain. Ini adalah landasan penyimpanan benda, energi, dan energi bagi seorang kultifator di masa depan. Dan seterusnya, itu juga merupakan kemampuan ilahi yang luar biasa dari seorang kultifator. Setelah digunakan, itu dapat menciptakan domain besar yang dapat mengendalikan musuh, formasi, dan kontrol. Dunia Dharma adalah dunia domain. Dunia domain dibentuk oleh citra ilahi, namun dunia Dharma dibentuk oleh inti sari citra ilahi dan dunia material. Dikatakan sama, namun tidak sama. Ukuran dan kekuatan dunia domain biasa adalah kurang dari 1% dari dunia Dharma. Ini berarti bahwa 100 ahli dengan tingkat kultifasi yang sama tidak akan menandingi seorang kultifator dengan dunia Dharma. Kalau begitu, inilah dunia Dharmaku. Tidak, itulah inti dari dunia Kekaisaran. Ini bukanlah dunia Idola Dharma yang sebenarnya, dan itu belum membentuk dunia nyata di dalam tubuhmu. Bahkan jika kamu menyatu dengan dunia Idola Dharma, kamu harus menjadi seorang abadi untuk bisa menjadi mampu mengendalikan dunia Idola Dharma yang sebenarnya. Selain itu, Anda belum menyatu dengan dunia Kekaisaran. Anda harus menunggu hingga Anda menyatu dengan dunia kecil Anda untuk memiliki dunia Idola Dharma yang sebenarnya. Jadi begitu. Dia akhirnya mengerti bahwa Kaisar Zhu benar-benar tahu sedikit tentang segalanya. Dia terus menyatu dengan kekuatan dunia. Sekarang ke-6 yang meridiannya memiliki esensi dunia Kaisar Vana, itu membuktikan bahwa dia secara bertahap menjadi seorang Realem Lord. Hanya Realem Lord yang memenuhi syarat untuk mengendalikan esensi dunia. Seribu orang. Seribu ahli Realem Transformasi Bulu. Selanjutnya, formasinya mungkin rusak. Bila cahaya lainnya menebas formasi susunan. Kekuatan getaran tersebut mengguncang penguasa lima racun dan Li Zixing, yang berada di dalam formasi, hingga mereka terpaksa mundur beberapa langkah. Selain itu, banyak segel di lapisan terluar formasi yang rusak. Melihat keluar, seribu ahli Realem Transformasi Bulu sedang memadatkan rune lagi. Yang lebih menakutkan adalah ribuan ahli alam transformasi bulu lainnya terbang dari sekitar. Dalam sekejap, dua ribu ahli alam transformasi bulu memadatkan rune bersama-sama, bersiap menggunakan teknik pemotongan asal langit untuk menghancurkan formasi. Ekspresi kedua ahli itu berubah. Pada saat ini, penguasa lima racun sedang menyerap kekuatan sihir Li Zixing. Tiba-tiba, dia meludahkan semua jenis rune yang dibentuk oleh lima racun vital ki dan dengan cepat menyerap esensi dunia kaisar vana. Segera, mereka terbang ke kedalaman formasi. Setelah meledak, mereka berubah menjadi segel racun yang tak terhitung jumlahnya dan menggabungkan segel yang rusak ke dalam formasi. Ledakan. Kekuatan pemotongan lainnya menghantam formasi. Setelah formasi rusak parah, meski tidak memotong formasi, beberapa gas beracun yang pecah keluar dari formasi. Gas beracun. Kaisar besar biduk dan ketiga pangeran terkejut. Itu adalah kivital lima racun. Pangeran ketiga melihat formasi itu dengan malu. Kivital lima racun. Mungkinkah diahli dari sekte lima racun? Tidak heran. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu ceroboh. Jadi itu adalah sisa-sisa dari sekte lima racun. Karena ini adalah sekte lima racun, mengapa harus bersikap sopan kepada mereka? Seorang pangeran tiba-tiba melepaskan aura ilahinya. Wus, wus, wus. Sejumlah besar raksasa alam transformasi bulu terbang mendekat. Kali ini totalnya ada tiga ribu orang. Selain dua ribu orang di bawah, ada lima ribu raksasa alam transformasi bulu yang menggunakan teknik pemotongan Tianyuan. Rune formasi lima racun. Mereka memblokir satu serangan. Ketika penguasa lima racun melihat begitu banyak raksasa, ekspresinya langsung berubah. Jika bukan karena ruang batas formasi, bahkan dia tidak akan mampu menghadapi begitu banyak raksasa sendirian. Sejumlah besar lima racun Vitalki mulai bergabung dengan esensi dunia Kaisar Fana, berubah menjadi Rune Vitalki yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Mereka dihubungkan bersama dan digabungkan ke dalam formasi. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi lapisan segel gas beracun dan menyatu sempurna dengan formasi. Berdengung. Bilah cahaya pemotong yang dapat membelah langit dan bumi terbentuk dan jatuh dari Rune yang dilemparkan oleh lima ribu raksasa alam transformasi bulu. Boom, boom, boom. Formasi itu bergetar hebat. Kekuatan besar sepertinya hampir membelahnya. Mencicit, mencicit. Ketika pukulan berat itu memudar, sejumlah besar lima racun Vitalki muncul di permukaan formasi. Berbagai monster beracun menyatu sempurna dengan formasi, seperti pasukan makhluk beracun yang berhibernasi di bawah formasi. Lagi. Lima ribu raksasa alam transformasi bulu mengangkat aura mereka. Kali ini, bila cahaya menghantam formasi, menyebabkan seluruh formasi kehilangan separuh kilaunya. Lima racun Vitalki juga menjadi kabur. Itu adalah. Tidak mungkin. Itu adalah penguasa lima racun yang sebenarnya. Formasinya hampir menghilang, dan seorang pria berpakaian hitam melayang di tengah. Ketika keempat pangeran melihat pria berbaju hitam, mereka tersentak. Mereka tidak mau mengakuinya, namun mereka harus percaya bahwa pria berbaju hitam itu adalah raksasa tiada taraf yang telah jatuh ratusan ribu tahun yang lalu. Putra mahkota ketiga tidak memandang siapapun. Dia tiba-tiba menunjuk ke arah master sekte lima racun. Kaisar ini melihat bahwa kau, master sekte lima racun, tidak sekuat yang dikatakan dalam legenda. Kau hanya mengandalkan formasi yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kaisar manusia untuk menghalangi para ahli di kerajaanku. Kau, seorang senior, sebenarnya berani melakukan pencurian dan menyusup ke kerajaanku untuk mencuri harta kerajaanku. Penguasa lima racun menarik napas dalam-dalam dan tidak marah. Anak bodoh, ratusan ribu tahun yang lalu, aku membunuh banyak penggarap kuat kekaisaran senyuanmu. Bahkan para pangeran dibunuh olehku. Akulah yang mengambil kekuatan dari pecahan alam berdaulat. Jadi bagaimana jika alam berdaulat tidak digabungkan dengan kekaisaran senyuan? Itu bukan milik kerajaanmu. Itu milik siapapun yang bergabung dengannya. Dia bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan Sufang. Pembentukan 10.000 Putra mahkota ketiga sangat marah. Dia adalah putra mahkota ketiga, tapi dia diabaikan oleh penguasa lima racun di depan banyak orang. Sejumlah besar raksasa alam transformasi bulu terbang mendekat. 10.000 Tapi kekuatan 10.000 10.000 raksasa alam transformasi bulu bergabung di puncak. Aura mereka saja sudah cukup untuk mengguncang penghalang warisan. 552 Ini adalah kekuatan dari 10.000 kultifator tingkat transformasi bulu. Seolah-olah ia akan menggali seluruh ruang warisan dari dasar dunia Renhuang. Dengan keras, bila cahaya yang memotong itu menghantam penghalang seperti gelombang yang begelombang. Kekuatan tumbukan dan penghalang di bawahnya membentuk momentum yang bergejolak. Mencicit. Banyak retakan muncul di arai warisan. Huff, 10.000 ahli inti dari kerajaanku ada di sini. Tidak bisakah mereka mengatasi penghalang ini? Bahkan jika penguasa dunia Renhuang masih hidup di masa lalu, dia masih akan terbunuh oleh kekuatan ini. Putra mahkota ketiga tersenyum saat melihat retakan itu. Tidak hanya penghalang tersebut yang menunjukkan retakan, tetapi banyak lapisan batuan di sekitarnya juga yang runtuh. Tentara mengaktifkan kantong kosong dan gambar ilahi untuk menyapur reruntuhan yang runtuh. Sangat kuat. Di dalam penghalang, tubuh penguasa lima racun dipenuhi dengan gas beracun. Di matanya, ada banyak sekali tokoh kekaisaran senyuan. Dia sepertinya telah melihat masa lalu dan menganggup ke Li Zixing. Kekaisaran senyuan adalah monster yang sangat besar. Ia memang jauh lebih kuat daripada seratus ribu tahun yang lalu. Sebelumnya, saya yakin bahwa saya dapat membangun kembali sekte ilahi dan menghancurkannya. Tapi sekarang, sepertinya saya tidak dapat melakukannya sendiri. Kekaisaran senyuan, sekte dawan, master sekte dari sekte pedang terate hijau. Kekuatan-kekuatan ini semuanya memiliki fondasi yang menakjubkan. Saya rasa mereka semua didukung oleh dewa. Setelah bereproduksi selama beberapa generasi, sekte-sekte ini pasti akan menghasilkan dewa. Bahkan jika tidak ada yang abadi, mereka akan memperoleh banyak sumber daya dan harta di sungai panjang sejarah. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak dapat menghancurkan mereka. Meski begitu, kami barang antik tua tidak bisa dianggap remeh oleh mereka. Di bawah rune yang dikeluarkan oleh penguasa lima racun, sejumlah besar gas beracun membentuk jaringan dan bergabung dengan segel yang tak terhitung jumlahnya dari susunan yang rusak. Susunannya berangsur pulih. Di luar arai, 10 ribu kultifator tingkat transformasi bulu masih memadatkan rune. Serangan dari kekaisaran Senyuan berubah dari sekali sehari menjadi beberapa hari sekali. Sekarang, 10 ribu pembudidaya alam transformasi bulu hanya bisa menyerang setiap beberapa hari sekali. Semakin banyak orang di sana, semakin sulit untuk mengendalikan teknik tajam Tianyuan. Mereka dapat secara langsung memadatkan rune dalam waktu kurang dari setengah hari, tetapi rune yang digambar oleh semua orang harus memiliki level yang sama agar teknik tajam Tianyuan dapat pulih. Inilah mengapa dia memerlukan beberapa hari sebelum dia dapat mengaktifkan jimat untuk menyerang. Selama beberapa hari terakhir, penguasa lima racun dan Li Zixing juga telah mengekstraksi energi asal alami di dalamnya dan menggabungkannya dengan gas beracun dari pemimpin kultus. Kedua pemimpin besar itu telah memblokir ratusan serangan dengan penghalang yang dikendalikan oleh mereka. Pada akhirnya, fungsi terpenting dari pesona warisan adalah segel dari kaisar alam manusia. Ia mampu menahan sebagian besar serangan dari kekaisaran Senyuan. Serangan kedua terhadap 10 ribu orang meledak enam hari kemudian. Kali ini, ketika mereka mengenai formasi susunan, penguasa lima racun dan Li Zixing juga terguncang hingga kehilangan kendali. Sebuah lubang besar muncul di bagian terluar formasi. Ada kekuatan dalam jumlah. Selain itu, 10 ribu ahli Zun semuanya berada di alam transformasi bulu. Belum lagi 10 ribu orang, bahkan kekuatan gabungan 10 orang sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tekad kekaisaran Senyuan untuk memenangkan dunia Renhuang terlihat dari banyaknya kultifator yang berpartisipasi dalam serangan tersebut. Kunci. Ada puluhan ribu tentara di langit, dan mereka sedang dalam formasi. Seolah-olah mereka telah menutup seluruh langit untuk mencegah seekor nyamuk pun terbang keluar. Hanya masalah waktu sebelum pesonanya dipatahkan. Dari kelihatannya sekarang, lebih banyak pesona yang akan dipatahkan dalam beberapa tahun. Penguasa lima racun memang masih hidup. Tapi lalu bagaimana jika dia bereinkarnasi dan hidup kembali? Tentu saja, dia tidak akan bisa mencapai level yang sama seperti dulu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan masa lalu, bisakah dia tetap berperang melawan kerajaan kita yang kuat? Selagi kita melakukannya, kita juga akan membunuh penguasa lima racun dalam satu gerakan. Kita akan menggantung kepalanya di pintu dunia Dewa Primordial dan membiarkan dunia kecil lainnya mengetahui kekuatan kerajaan kita. Kaisar Agung Biduk dan ketiga Markuise berdiri di samping Pangeran ketiga. Saat ini, mereka hanya bisa menunggu 10 ribu ahli Zun melanjutkan serangan mereka. Jika hal ini terus berlanjut, penguasa lima racun tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan dunia Renhuang, tapi dia juga akan dibunuh oleh mereka. Di mata mereka, penguasa lima racun sedang menggali kuburnya sendiri. Kecuali dia bisa mengintegrasikan warisan Master Alam Manusia dan menjadi Master Alam Manusia baru dalam beberapa tahun. Jika tidak, hanya ada satu kata untuk menggambarkan hasilnya, kematian. Saudara Sue, ini luar biasa. Saya telah hidup selama ribuan tahun, dan ini pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini. Ada juga banyak ahli yang menunggu di udara di belakang keempat Markuise. Lu Yuan sengaja pergi ke sisi Pangeran Sue. Pangeran Sue bersama tiga ahli dari sekte penyegel surgawi. Ketika dia mendengar kata-kata Lu Yuan, mata Pangeran Sue dipenuhi keheranan. Namun, dia hanya bertukar beberapa kata dengan Lu Yuan. Jelas sekali bahwa Lu Yuan, yang telah mencapai alam kenaikan, tidak peduli dengan para ahli di bawah Kaisar Biduk Agung. Putra Mahkota, kekaisaran senyuan benar-benar kuat. Bahkan jika sekte penyegel surgawi kita sepuluh kali lebih kuat, kita tetap tidak akan bisa menandingi mereka. Mulai sekarang, kita hanya bisa mengandalkan suasana hati Kaisar Biduk. Jika tidak, jika kita menyinggung perasaannya, kita harus melarikan diri kembali ke sekte penyegel surgawi dan hidup dalam ketakutan. Dari kelihatannya, mungkin saja mereka akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap sekte penyegel surgawi. Mereka pasti akan mendapatkan dunia Renhuang dan membangunnya kembali. Kekaisaran senyuan memiliki dua realm master dan dua dunia kecil. Di delapan galaksi, siapa yang bisa melawan mereka? Ketika Lu Yuan pergi, ketiga ahli itu tampak tergerak. Mereka semua berada di alam kesengsaraan. Di masa lalu, mereka bisa dianggap ahli dalam sekte penyegel surgawi. Namun kini setelah mereka melihat kekuatan Kekaisaran senyuan, mereka merasa tidak berarti apa-apa seperti semut. Suara pangeran sue bergetar. Hanya realm master yang bisa melawan Kekaisaran senyuan. Saya harus menjadi realm master realm Zuo Tian. Sekarang setelah saya melihat kekuatan sebenarnya dari Kekaisaran senyuan, saya bahkan lebih percaya diri. Dengan bantuan mereka, saya akan menjadi mampu memurnikan pohon roh labu surgawi. Putra Mahkota ketiga mungkin kuat, tetapi Putra Mahkota, kekuatan sejatimu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Perkumpulan Putra Mahkota tidak terlalu berarti. Di masa depan, itu pasti akan menjadi kekuatan nomor satu di dunia. Zuo Heavenworld, dan pemimpinnya. Kami bertiga akan mengikutimu dengan sepenuh hati. Rumah penyegelan abadi yang mana? Kamu tidak akan menyesal mengikutiku. Namun, tidak lama lagi aku akan membantumu mencapai puncak alam kesengsaraan. Pangeran Sue menganggup dengan tenang. Ketika mereka melihat ke bawah ke arah penghalang, mereka melihat bahwa penghalang itu telah mengalami serangan baru. Sebuah lubang besar telah dibuat di lapisan pertama penghalang. Lapisan dalam formasi juga terpengaruh. Sepertinya ia bisa menahan serangan sepuluh ribu orang. Esensi dunia di enam meridian yang telah berubah warna. Ruang warisan diserang oleh Kekaisaran Senyuan berulang kali. Itu terus-menerus dirusak. Su Fang telah mengasimilasi sebagian besar kekuatan mirip bintang di ruang dunia tengah. Tak terbayangkan. Sebagian besar. Apa maksudnya? Ahli alam kenaikan manapun memerlukan setidaknya seribu tahun untuk menyerap warisan Kaisar Manusia, apalagi beberapa ribu tahun. Tapi dia, seorang kultifator yang sol tahap ke-10, telah menggunakan kurang dari sepuluh tahun. Selain itu, dia akan dapat sepenuhnya menyerap esensi dunia dalam beberapa saat. Esensi dunia. Dalam enam meridian yang miliknya, enam esensi dunia yang suram sebenarnya telah berubah. Mereka telah menjadi warna bintang. Dengan kata lain, enam galaksi telah muncul di pusat enam meridian yang meridian yang awalnya tidak besar. Hanya saja ruang di dalamnya sangat luas. Ukuran ke-6 galaksi itu hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Setelah melepaskan jiwa yang dan memasuki kedalaman meridian yang, seseorang akan dapat merasakan galaksi yang panjangnya hanya sepuluh kaki. Ke-6 galaksi ini adalah esensi dunia dari enam esensi dunia. Mereka adalah bentuk embryo dari guru dunia yang telah menyatu dengan dunia material kecil. Itu adalah dunia. Tidak, mereka hanya menyatakan bahwa Sufang telah menyerap warisan Kaisar Manusia dan guru dunia, meninggalkan enam esensi dunia di enam meridian yang... Tapi di masa depan, ke-6 esensi dunia ini akan terus berkembang dan berkembang. Pada akhirnya, mereka akan menjadi dunia Dharma dan dunia nyata yang legendaris. Saya akhirnya menjadi penguasa dunia Kaisar Manusia. Namun saya masih memerlukan waktu untuk menyerap bagian terakhir dari esensi dunia dan menyerap esensi dunia di ruang warisan. Aku tidak bisa menyerahkannya pada kekaisaran senyuan. Mereka bisa menggunakan esensi dunia di ruang warisan untuk mencuri kekuatan dunia Kaisar Manusia. Ada juga pangeran ketiga. Begitu aku menjadi master dunia, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi dunia Kaisar Manusia. Karena dia mengendalikan esensi dunia, dia bisa menghancurkan segalanya di dunia Kaisar Manusia dengan bantuan para ahli. Kesadarannya kembali. Saat ini, hatinya akhirnya tenang. Karena dia baru saja menjadi penguasa dunia Kaisar Manusia. Dia telah menjadi orang yang memiliki esensi dunia. Penguasa dunia Kaisar Manusia telah berkultivasi selama jutaan tahun. Haha, jiwa yang yang tak terhitung jumlahnya juga telah sepenuhnya menyatu dengan semua susunannya. Su Fang berniat merasakan segala sesuatu di luar. Ketika dia menemukan bahwa beberapa lapisan susunan telah dihancurkan, dia segera berkomunikasi dengan penguasa lima racun. Dia mengaktifkan segel disintegrasi iblis dan menghilangkan sebagian besar kekuatan jiwa yang. Dalam sekejap, dia muncul di samping penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Untungnya, kamu telah menyatu dengan semua penghalang. Sekarang, kamu akan mengontrol susunannya. Kita bertiga akan mengontrol lebih banyak kekuatan untuk mengaktifkan penghalang dan memblokir serangan. Penguasa lima racun langsung mendapat saran. Su Fang juga setuju dengan gagasan ini. Bahkan jika dia menyatu dengan susunannya, dia masih membutuhkan kekuatan yang kuat untuk mendukungnya. Mereka berempat langsung bekerja sama. Ketika Su Fang menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, dia menghilangkan untayan keinginan jiwa yang yang tak terhitung jumlahnya untuk mengendalikan formasi susunan. Ketiga ahli itu juga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk mengendalikan seluruh ruang warisan melalui yang sol miliknya. Saudari Yu gemetar dan berkata, segel disintegrasi iblis terlalu menakutkan. Dengan level jiwa yang saat ini, bagaimana dia masih berada di alam jiwa yang. Dia jelas telah melampaui alam jiwa yang dan mencapai alam kenaikan dari alam bencana. Jalan Setan Penguasa lima racun berkata dengan sungguh-sungguh, Jalan Iblis memiliki keunikannya sendiri. Itu sebabnya ia bisa menjadi dao besar. Berapa banyak orang yang telah jatuh ke dalam jalan iblis untuk berkultivasi. Kontrol jalan iblis terhadap jiwa yang lebih besar dari itu. Dari jalan benar, jika Anda bertemu dengan ahli jalan iblis dari alam yang sama, Anda pasti tidak akan cocok dengan penggarap jalan iblis dalam hal jiwa yang. Jalan iblis di dunia kecil kita tidak kuat, tetapi di dunia besar dunia, ada ahli jalan iblis sejati yang telah menyatukan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya dan naik. Jalan Setan Bagi Saudari Yu, jaraknya terlalu jauh. Namun, dia sepenuhnya setuju dengan kata-kata penguasa lima racun. Itu karena segel disintegrasi iblis milik Sufang dapat membuat jiwa yang miliknya melampaui seluruh alam. Sungguh sulit dipercaya. Itu datang. Gelombang serangan baru dari 10 ribu ahli membentuk kekuatan pemotongan yang jatuh. Arai, bentuk. Yang Sol Sufang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuat gerakan tangan yang sama. Lapisan susunan yang rusak dan kerangka besar tiba-tiba mulai menyatu. Dia benar-benar berhasil menyatukan kembali susunan yang rusak itu. Perubahan halus ini, yang terjadi begitu tiba-tiba saat diserang, ditemukan oleh empat pangeran. Saat mereka terkejut, kekuatan pemotongan menghantam susunan yang menyatu. Dengan suara gemuruh, lubang besar lainnya dibelah. Ini hanya perjuangan yang putus asa. Namun, penguasa lima racun benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan legenda. Dia memiliki beberapa kahlian. Putra mahkota ketiga menyeringai, penuh dengan niat membunuh. Asal kondensasi. Sebuah lubang terbuka di Arai. Yang Sol Sufang mulai bergerak sekali lagi. Mereka melepaskan segel tangan dan menyerap asal-muasalnya untuk mengendalikan susunannya. Mereka telah bekerja keras untuk memperbaiki susunannya, tetapi setelah beberapa hari, susunan itu sekali lagi ditembus oleh kekuatan pemotongan 10 ribu ahli. Untungnya, Sufang mampu mengendalikan ruang warisan tepat waktu. Jika tidak, setidaknya setengah dari susunannya akan dirusak oleh kekaisaran senyuan. Kalau begitu, seluruh ruangan akan hancur dalam waktu kurang dari setengah tahun. 553 Meskipun ruang itu ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia, itu hanya sebuah susunan untuk menyegel warisannya. Ruang warisan tidak bisa dihancurkan. Fungsinya adalah untuk melindungi warisan yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia agar orang yang ditakdirkan dapat memasuki ruang angkasa dan mendapatkan kekuatannya. Jika ruang seperti itu diserang dari luar, itu akan menghancurkan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia. Kemudian, warisannya akan hilang. Penguasa alam kedaulatan manusia sedang menunggu orang-orang yang ditakdirkan untuk membuka rahasia sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkannya, bukan para penggarap yang dengan paksa memecahkan susunan dan merampas warisannya. Oleh karena itu, kekuatan ruang warisan ini tidak mengejutkan. Jika itu seperti makam iblis kera besar, yang penuh dengan kidunia bawah yin, tidak ada pembudidaya fana yang bisa masuk, maka ruang warisan penguasa alam kedaulatan manusia pasti akan setinggi makam. Bahkan kekaisaran senyuan tidak dapat menghancurkannya. Ledakan. Tebasan lagi. Kekuatan gabungan dari puluhan ribu orang menyerang penghalang yang dikendalikan oleh Sufang, penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Beberapa lapisan penghalang lainnya dibelah. Kekaisaran senyuan merasa puas dengan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Sebelum puluhan ribu ahli dapat memadatkan rune mereka sepenuhnya, susunannya telah disembuhkan kembali. Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Dia bukan lagi seorang pangeran dan tidak lagi memiliki aura tenang seorang raja. Sialan penguasa lima racun. Baru sekarang dia tahu betapa kuatnya penguasa lima racun. Puluhan ribu ahli bergantian menyerang. Belum lagi sebuah arai, bahkan dunia kecil pun akan memiliki lubang besar di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa menangani sebuah arai. Penguasa lima racun memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Melihat susunannya pulih, dia sangat santai. Haha, sudah cukup penderitaan kekaisaran senyuan. Ini sangat memuaskan. Dengan jiwa yang yang begitu kuat seperti Su Fang yang mengendalikan susunan dan kekuatan tak terbatas dari ruang ini, kita memiliki waktu, tempat, dan orang yang tepat. Kekaisaran senyuan tidak boleh sombong di depan kita. Li Zixing juga menghela nafas lega. Dia masih tidak percaya bahwa mereka dapat melawan kekaisaran senyuan hanya dengan sedikit dari mereka. Di ruang dunia tengah, sebagian besar pembudidaya yang Ying berada di lapisan luar, bekerja sama dengan dua orang besar dan saudari Yu. Tubuh asli Su Fang terus-menerus menyalurkan kekuatan sucinya dan menggunakan dao kebenaran etiril, dia terus-menerus mengubah energinya menjadi ketiadaan dan menyatukannya ke kedalaman kekuatan realitas di sekitarnya. Dia kemudian melihat enam meridian yang ditubuhnya. Meskipun enam esensi dunia biasa-biasa saja, mereka telah menyatu secara mendalam dengan meridian yang dan memiliki esensi dunia. Agak tidak nyata. Ini adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh realem lord tertinggi. Meski begitu, beberapa kultifator akan mampu memurnikan esensi dunia jika mereka diberi batu esensi utama dalam jumlah besar dan beberapa pertemuan yang beruntung. Tetapi, namun, jika orang jenius seperti Putra Mahkota Ketiga dan Pangeran Sue diberi sebagian dari esensi dunia, mereka akan mempunyai peluang besar untuk mendapatkan warisan dunia. Tentu saja, Su Fang juga orang seperti itu. Sekarang, seluruh tubuhnya telah menyatu dengan esensi dunia dari alam Renhuang. Di masa lalu, sumber alam Zhuotian adalah yang terbesar, dan kemudian alam hutan. Saat ini, sumber dari dunia Renhuang adalah yang terbesar, seratus kali lebih besar dari dunia Zhuotian. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan warisan dari Renhuang Realem Lord dan sudah dianggap sebagai Realem Lord. Intisari alam Zhuotian dan alam hutan sudah ada di tubuhnya, terutama sumber alam Zhuotian. Ini adalah sesuatu yang Su Fang tidak akan mudah menyerah. Di masa depan, pemikirannya tidak hanya tertuju pada dunia Renhuang saja. Ada juga alam Zhuotian. Pentingnya alam Zhuotian baginya sudah terbukti dengan sendirinya. Itu adalah tempat di mana dia dilahirkan. Pada akhirnya, alam Zhuotianlah yang mengasuhnya dan memberinya segalanya. Menjadi Realem Lord dari alam Zhuotian lebih penting daripada alam Renhuang. Jika dia menjadi penguasa alam Zhuotian, maka dia dapat memperluas keluarganya menjadi kekuatan nomor satu dan membangun keluarga besar seperti Kekaisaran Senyuan. Kekuatan bawaannya terus digunakan selama hampir 10 tahun. 93 Komandan Junior dan Komandan Senior, Kaisar Zhu, semuanya telah menghabiskan banyak energi. Untungnya, selama proses ini, mereka terus menerima segala jenis energi dari Su Fang. Selain itu, mereka juga bisa menyerap sumber dari alam Renhuang. Dengan cara ini, Su Fang dapat mempertahankan kekuatan bawaannya setiap saat. Dia tampak seperti kultifator yang sol tahap ke-10 yang tidak signifikan, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan bawaannya, kekuatannya sepenuhnya mencapai puncak alam bencana, atau bahkan alam transformasi bulu. Hal ini setara dengan menggunakan kondisi dari alam transformasi bulu untuk mengintegrasikan warisan dari penguasa alam Renhuang. Tentu saja, kecepatannya akan lebih cepat. Selain semua kemampuannya, dia mampu menggabungkan sebagian besar warisan dalam waktu 10 tahun. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, dia bisa sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan dunia yang ditinggalkan oleh Realem Lord dari alam Renhuang. Dengan enam esensi dunia, dia sebenarnya memiliki jejak warisan Realem Lord dari alam Renhuang, yang berarti bahwa dia adalah Realem Lord. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Satu tahun lagi kebuntuan. Secara keseluruhan, formasi warisan di bawah ini masih bisa ditembus. Itu telah dibelah berkali-kali, tetapi sekarang masih dalam tahap penyembuhan. Pangeran ketiga tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menatap empat Adipati Agung dengan marah. Kaisar Gayung berkata, kami memahami maksud putra mahkota. Kalau begitu, mari gunakan metode terakhir kami dan gunakan artefak Dao Kekaisaran Senyuan untuk menghancurkan penghalang dan membunuh penguasa lima racun untuk mendapatkan warisan. Kita seharusnya melakukan ini sejak lama. Adipati Agung ketiga juga setuju. Produk Empat Adipati Agung masing-masing membentuk segel yang berbeda. Pada akhirnya, Pangeran ketiga menyerap segel misterius mereka dan melepaskannya. Segel ini sekali lagi dikendalikan oleh empat Adipati Agung. Dari tubuh mereka, sebuah suan guang ditembakkan. Tuan, ini tidak bagus. Ini adalah kekuatan artefak Dao. Di tengah warisan, Sufang berusaha mati-matian untuk mengintegrasikan kekuatan terakhir dunia. Di dalam bukaan ilahi miliknya, roh primordial gambar ilahi Giyok Anulus, Yuer, tiba-tiba bergetar. Artefak Dao, sepertinya ini adalah metode terakhir kekaisaran Senyuan. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Ia pun menyampaikan kabar tersebut kepada tiga ahli hebat tersebut. Li Zixing segera berkata dengan dingin, jika itu benar-benar artefak Dao, maka kita berada dalam masalah besar. Belum lagi artefak Dao, bahkan jika 10.000 Adipati Agung terus menyerang, setelah sumber ruang warisan hampir habis, mereka akan melakukannya. Dapat menghancurkan formasi sepenuhnya. Jika mereka menggunakan artefak Dao, maka formasi akan hancur dalam waktu singkat. Junior masih memiliki beberapa kekuatan dunia yang belum terintegrasi. Brat, kamu takut dengan artefak Dao? Ini tidak seperti kepribadianmu. Teruslah berintegrasi. Lebih baik jika kamu tidak meninggalkan apapun untuk kekaisaran Senyuan, bahkan sisa makanan pun tidak. Penguasa lima racun berteriak dengan dominan. Kalau begitu aku harus merepotkan kedua senior itu. Mari kita kendalikan formasi lagi dan bertahan sebentar. Ya, kita tidak bisa meninggalkan sisa apapun untuk kekaisaran Senyuan. Melihat penguasa lima racun begitu berani, hati Sufang yang menantang surga terstimulasi. Tuan, artefak Dao kekaisaran Senyuan tidak sederhana. Ini beberapa tingkat lebih kuat dari kuali abadi untas spiritual. Ini juga merupakan artefak Dao yang menyerang. Yuer merasakan lagi, selain 10 ribu adipati agung yang mengaktifkan atau membimbing kekuatan mereka untuk menyerang formasi, ruang ini mungkin tidak mampu menahan banyak serangan. Kekaisaran Senyuan sangat kuat. Tidak apa-apa jika mereka memiliki kuali abadi untas spiritual, tetapi sekarang mereka memiliki artefak Dao yang lebih kuat. Klan yang mendominasi dunia kecil seperti ini pasti memiliki sarana yang paling kuat. Mungkin artefak Dao yang akan mereka gunakan selanjutnya. Mari kita lihat kekuatan penghancur artefak Dao itu. Jika normal, saya dapat menyerap semua kekuatan dunia. Jika tidak memungkinkan, saya hanya dapat mengaktifkan esensi dan kekuatan sumber dunia dan menggunakan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk melarikan diri secara diam-diam. Dengan tingkat integrasi guru saat ini dengan kekuatan dunia dan kemampuan tipe bumi pagoda 6 Jalan Suan Huang, Anda memang dapat melakukan perjalanan melalui kedalaman bumi sesuai keinginan. Kecepatan integrasi meningkat. Kenyataannya, integrasi Sufang dengan kekuatan dunia telah mencapai batasnya. Kekuatan dunia ini terintegrasi sempurna dengan dunia kaisar manusia, dan tidak dapat ditarik keluar dari ruang harta karun itu. Itu hanya bisa diintegrasikan langsung ke tanah sumber roh. Berdengung. Getaran yang menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya dari para ahli kekaisaran senyuan, serta empat orang di bawahnya, meledak di depan empat markuise. Luar biasa, artefak bangsa kekaisaran senyuan, Pedang Abadi Astrolabe. Ternyata empat markuise telah memanggil artefak dao. Tidak diketahui jenis artefak dao itu, tetapi empat markuise masing-masing menggunakan segel tangan yang berbeda untuk memanggilnya. Di belakang mereka, di antara para ahli, Pangeran Sue, yang telah menjadi orang penting, melihat Suangguang dan segera melihat bahwa itu adalah pedang abadi. Banyak artefak dao yang hilang di dunia kecil, namun pada akhirnya, para penggarap fana bahkan tidak dapat menggunakan sepertiga dari kekuatan artefak dao. Pedang Abadi Astrolabe telah terintegrasi dengan kekaisaran senyuan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dikendalikan oleh dewa. Saya khawatir kekaisaran senyuan akan dapat menggunakan setengah dari kekuatan pedang abadi Astrolabe. Wajah Pangeran Sue yang terkejut juga menunjukkan ekspresi menghina. Jika itu masalahnya, dunia kaisar manusia ditakdirkan menjadi milik kekaisaran senyuan. Itu artefak bangsa, Pedang Abadi Astrolabe. Ahli yang tak terhitung jumlahnya ketakutan oleh cahaya pedang yang muncul, dan mereka gemetar. Artefak dao, artefak dao yang telah terintegrasi, betapa menakutkannya itu. Bahkan ahli alam transformasi bulu akan langsung berubah menjadi daging cincang ketika mereka menemukan kekuatan artefak dao yang terintegrasi. Di bawah tatapan banyak orang, Pedang Abadi Astrolabe menjadi semakin nyata. Di dalam susunan, penguasa lima racun memandang Li Zixing. Itu pedang abadi Astrolabe lagi. Sekte lima racun tidak dapat mengalahkan kekaisaran senyuan saat itu karena artefak dao ini. Setelah para ahli kekaisaran senyuan memperolehnya dari dunia besar, mereka mengintegrasikannya dengan segala cara dan mengintegrasikannya ke dunia kecil, sehingga kekaisaran senyuan dapat mempertahankan posisinya sebagai penguasa dunia dewa primordial selamanya. Li Zixing mengangguk. Artefak bangsa, Pedang Abadi Astrolabe, terkenal di seluruh dunia kecil. Saya tidak menyangka akan bertarung dengannya hari ini. Melihat kekuatannya, kita tidak bisa menolaknya. Saya khawatir ini bukan hanya integrasi biasa. Itu pasti telah diintegrasikan sampai batas tertentu oleh kekaisaran senyuan. Siapa? Siapa? Penguasa empat arah mengeluarkan suan duang mereka pada saat yang bersamaan. Pedang Abadi yang bersinar perlahan datang ke tengah 10 ribu ahli. Pedang Abadi Astrolabe. Itu adalah Pedang Abadi berwarna hijau tua yang tajam dan bertatahkan banyak permata cahaya bintang. Karena permata cahaya bintang, Pedang Abadi tampak seperti meteor yang tidak bisa dihancurkan di bima sakti. Teknik pemotongan esensi surga. Kaisar Besar Biduk melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah Pedang Abadi Astrolabe, lalu memerintahkan 10 ribu ahli. Berdengung. Berdengung. Kali ini, 10 ribu ahli alam transformasi bersayap tidak memadatkan rune. Sebaliknya, mereka langsung mengirimkan segel mereka ke Pedang Abadi Astrolabe. Salah satu raja memandang Pangeran ketiga. Pangeran, kamulah yang akan menyerang. Oke. Pangeran ketiga tidak menolak. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat Pedang Abadi Astrolabe yang telah menyerap 10 ribu ahli alam transformasi bersayap. Dia mengangkat lengan kanannya, dan kelima jarinya sedikit retak. Membunuh. Tampaknya Pangeran ketiga adalah orang yang benar-benar menguasai Pedang Abadi Astrolabe. Artefak doktrin ini mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan sendiri oleh penguasa empat arah. Dan Pangeran ketiga adalah penerus kekaisaran senyuan di masa depan. Suara mendesing. Pedang Abadi Astrolabe tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya bintang hijau tua menutupi langit dan bumi. Tiba-tiba ia bergetar di udara, seolah-olah sedang dipegang oleh seseorang. Tiba-tiba, Pedang itu terbang ke langit dan menebas penghalang di bawah. Datang. Bayi yang milik Sufang meledak secara ekstrim, mengaktifkan semua formasi. Lizy Xing meraung saat dia, pemimpin Sekte Lima Racun, dan Bibi Yu meledakkan formasi mantra yang mereka kendalikan. Formasi mantra-nya memancarkan aura yang kuat. Pada saat ini, Pedang Qi yang dilihat kedua belah pihak menerobos langit dan melesat melintasi langit. Itu membelah ruang dan menghantam inheritance barrier dengan keras. 554. Ledakan. Sinar pedang dari Astrolabe Immortal Sword, di bawah kekuatan 10.000 orang, menghantam formasi dengan kecepatan kilat. Membelanjakan. Aura pedang membuat susunannya kehilangan kilaunya. Detik berikutnya. Arai itu terbelah oleh aura pedang. Lapisan pertama dari arai itu dibelah, diikuti oleh lapisan kedua dan ketiga. Mundur. Aura Master Lima Racun, Lizy Xing, dan Bibi Yu sangat ditekan. Melihat lapisan-lapisan formasi susunan diiris, Master Sekte meraung dan mereka bertiga segera mundur lebih dalam ke dalam formasi susunan. Puff. Tetapi, kehendak yang Naschen Sol milik Su Fang, yang mengendalikan formasi mantra, ditebas oleh cahaya pedang. Saat formasi mantra dihancurkan, keinginan yang Naschen Sol miliknya juga hancur. Su Fang, yang berada di dalam inti dunia, tiba-tiba bergetar. Yang bayinya terluka parah dan tidak bisa bernapas untuk beberapa saat. Dia tiba-tiba mengeluarkan setegup darah. Penanaman. Ini adalah kurangnya budidaya. Ketiga pembangkit tenaga listrik tidak terluka, terutama karena budidaya mereka berada di alam transformasi Aschen Dan. Mereka kuat dan mampu menahan dampak aura pedang. Namun, bagaimana yang bayi tahap ke-10 bisa melawan artefak Dao yang begitu kuat, yang diaktifkan oleh lebih dari 10 ribu pembangkit tenaga listrik Aschen dan Transformation Realm. Selain itu, bayi yang miliknya seringkali mengendalikan susunannya. Wajar jika bayi yang miliknya terluka parah. Membelanjakan. Tetapi, aura pedang dari artefak Dao masih bergerak lebih dalam. Aura pedang telah membelah lebih dari separuh susunannya. Untungnya, setelah dua lapisan berikutnya, aura pedang juga hancur oleh susunannya. Hampir dua per tiga dari susunan warisan dibelah oleh pedang abadi Astrolabe. Kekuatan yang tak terbayangkan. Energi asal merembes keluar. Kaisar besar biduk penuh dengan kesombongan yang dingin. Melihat pemandangan ini, tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan kekaisaran senyuan. Dia segera menatap pangeran ketiga. Gunakan kuali abadi untas spiritual untuk menyerap energi asal dan esensi dunia dari susunannya. Ini dapat membantu putra mahkota memadatkan lebih banyak esensi. Pangeran ketiga menjawab, Oke, terus gunakan pedang abadi Astrolabe. Jika serangan pertama tidak berhasil, maka serangan kedua dan ketiga. Saya rasa dua serangan sudah cukup. Dia mundur sedikit. Di bawah perlindungan dua tuan lainnya, dia menggunakan segel tangan untuk mengirimkan kuali abadi untas spiritual dari salah satu tuan. Artefak Dao lainnya. Untungnya, itu bukanlah artefak Dao yang menyerang. Kuali abadi perlahan melayang di antara penghalang yang hancur dan 10 ribu yang tertinggi. Kemudian, putra mahkota ketiga dan kedua pangeran terus-menerus membentuk segel tangan dan mulai menyerap sejumlah besar energi asal yang merembes keluar dari penghalang yang hancur. Pada akhirnya, pangeran ketiga masih memanfaatkanku. Su Fang, yang berada di kedalaman formasi, tidak menyangka bahwa kekaisaran senyuan telah bersiap untuk ini. Mereka menggunakan kuali abadi untas spiritual untuk menyerap esensi dunia. Saat ini, Li Zixing berteriak dari dalam formasi, Nak, kamu terluka. Hanya yang yingku yang terpengaruh sampai batas tertentu. Tidak apa-apa, jawab Su Fang tegas. Harta nasional kekaisaran senyuan sungguh tidak sederhana. Di bawah formasi yang hancur, penguasa lima racun menatap ke langit. Nak, menurutku kamu tidak akan bisa menggabungkan semua sumber energimu dan energi dunia kali ini. Di bawah serangan kekaisaran senyuan, memang demikian. Formasi tersebut telah memblokir sebagian besar kekuatan cahaya pedang, jadi kita bertiga baik-baik saja. Tetap saja, kita tidak bisa meninggalkan manfaat apapun bagi kekaisaran senyuan. Mari kita terus bertarung dengan artefak dao itu. Jika kita benar-benar tidak bisa tunggu dulu, belum terlambat bagi kita untuk pergi. Sekteku juga ingin menguji kekuatan pedang abadi Astrolabe sekali lagi. Senior, apakah kamu pernah bertarung dengan pedang abadi Astrolabe sebelumnya? Bisa dibilang begitu. Sekteku dan kekaisaran senyuan seperti api dan air, terutama karena pecahan roda cerah kaisar manusia. Pada saat itu, Sekteku juga ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan dunia kaisar manusia. Nanti, kekaisaran senyuan punya rencana. Dua pangeran membawa ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyergapku. Kekuatan penyergapan mereka adalah kekuatan pedang abadi Astrolabe. Tuan, artefak dao itu benar-benar kuat. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, muridku. Meskipun aku belum memulihkan kekuatan puncakku, aku telah melewati kesengsaraanku. Aku memiliki roh abadi di dalam diriku dan dapat menahan sebagian dari kekuatan artefak dao. Semuanya, terus perbaiki formasinya. Kekaisaran senyuan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Li Zixing sangat ingin mencoba. Mereka bertiga mengaktifkan formasi lagi. Sufang menahan kelelahan bayi yang miliknya dan menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, melepaskan sejumlah besar bayi yang miliknya dan menggabungkannya ke dalam formasi yang rusak. Di atas, di bawah komando kaisar besar biduk dan pangeran lainnya, 10 ribu ahli mulai membentuk segel lagi. Segera, kekuatan dari 10 ribu orang akan mengalir ke pedang abadi Astrolabe dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Oh, Ki sejati lima racun. Apakah penguasa lima racun akan bergerak? Para pangeran di sebelahnya tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat lima racun Ki sejati di bawah formasi. Kaisar biduk agung mencibir. Jadi bagaimana jika dia bergerak? Aku tidak percaya bahwa dia, yang telah bereinkarnasi, masih bisa bertarung melawan pedang abadi Astrolabe. Jika bukan karena batas dunia kaisar manusia yang menghalangi cahaya pedang, dia pasti sudah melakukannya. Hancur berkeping-keping. Orang ini menganggap dirinya terlalu tinggi. Dia akan menyesalinya. Bunuh orang ini. Kepalanya dapat mengejutkan banyak kekuatan. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran senyuan akan mencapai puncaknya. Kedua pangeran telah lama percaya bahwa dengan 10 ribu ahli realem transformasi Yu dan pedang abadi Astrolabe, mereka tidak hanya akan mampu membelah formasi dengan paksa, tetapi mereka juga akan mampu membunuh penguasa lima racun. Kekaisaran senyuan telah lama menyiapkan rencana cadangan. Begitu pangeran ketiga tidak dapat membuka warisan, mereka akan menggunakan serangan untuk membuka paksa tempat warisan. Agar kekuatan dunia tidak hilang dan warisan hilang. Efeknya, mereka juga menyiapkan kuali abadi Untaroh untuk menyerap semua asal-usul dunia yang telah kehilangan kendali atas warisannya. Yang bayi digunakan dan digabungkan dengan formasi, menyerap sejumlah besar asal untuk memulihkan formasi. Memanfaatkan kesempatan untuk menyerap kekuatan dunia, Sufang mengalihkan perhatiannya ke pangeran ketiga. Dia mengendalikan kuali abadi Untaroh untuk menyerap semua asal-usul yang merembes keluar dari formasi. Dengan cara ini, pangeran ketiga akan bisa memperoleh sejumlah kekuatan warisan. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Meskipun dia tidak mau, lawannya adalah kekaisaran senyuan, dan putra mahkota ketiga adalah seorang jenius di antara para jenius. Sufang mengerti bahwa dia sendiri tidak akan bisa mendapatkan semua warisan dan dengan lancar menjadi penguasa dunia kaisar manusia. Setelah memikirkannya dengan matang, dia terus menyerap kekuatan dunia yang paling murni. Asal-usulnya dapat diperoleh oleh pangeran ketiga, namun esensi dunia yang telah dikembangkan oleh kaisar manusia penguasa dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat diberikan kepada pangeran ketiga. Jika itu diberikan kepadanya, dia bisa menggunakan segala macam metode untuk berkultivasi di dunia kaisar manusia, menemukan lebih banyak tanah asal, dan memadatkan esensi dunia. Di masa depan, dia bisa bersaing dengan Sufang untuk posisi Realem Lord. Bas-bas-bas. Tinggi di langit. Hanya beberapa hari kemudian, kekaisaran senyuan tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas. Satu demi satu ahli menuangkan kekuatan yang telah mereka kental ke dalam pedang abadi Astrolabe. Pedang abadi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, puluhan ribu ahli di atas juga sedang bersiap. Mereka sepertinya tahu bahwa pedang ini akan menghancurkan formasi dan kemudian membunuh siapa saja yang mencoba melarikan diri. Sial, itu datang. Sedikit lagi dan sebagian besar formasi warisan akan dipulihkan. Formasi yang telah rusak dua pertiganya sebagian besar pulih dalam beberapa hari. Namun masih ada sepertiga formasi yang belum tergabung. Li Zixing melihat pedang abadi Astrolabe menebas cahaya pedang lainnya dan tidak mau menyerah. Berdengung. Seorang pria muncul di tengah formasi. Penguasa Lima Racun. Kaisar Biduk Agung merasa tidak nyaman saat melihat penguasa Lima Racun. Tuan Lima Racun, kamu masih berani membuang nyawamu. Bagus, pedang ini akan memenggal kepalamu. Dia adalah penguasa Lima Racun. Sayang sekali, jika orang sebesar itu bisa membantuku dan dimanfaatkan olehku, apa yang tidak bisa dia capai? Di atas. Pada saat ini, banyak ahli yang memusatkan perhatian mereka pada penguasa Lima Racun. Begitu Putra Mahkota Sue melihat Master Lima Sekte Racun yang namanya Mengguncang Dunia di masa lalu, dia sangat ingin mengambil tindakan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mendapatkan Master Sekte Lima Racun dan menjadikannya miliknya. Kau ingin membunuh bocah Bidukku? Lihat saja. Pemimpin Sekte Lima Racun tiba-tiba membuka tangannya saat dia menebas dengan sinar pedang dari 10 ribu pembangkit tenaga listrik alam transformasi bulu. Dia dikelilingi oleh gelombang Monster Racun Lima Racun. Semakin banyak Monster Racun muncul, membentuk pasukan. Formasi di sekitarnya, bahkan formasi yang rusak, tampaknya telah ditangkap oleh penguasa Lima Racun pada saat ini. Kalajengking Beracun Merah Raksasa Apakah formasi menyerap gas beracun, atau gas beracun menyerap formasi? Tidak jelas, tetapi pada saat ini, kalajengking raksasa muncul di atas penguasa Lima Racun. Warnanya merah dan terbakar dengan gas beracun. Tingginya setidaknya 100 kaki. Suara mendesing. Ledakan. Cahaya pedang menghantam kalajengking raksasa itu seperti kilat. Bang! Cahaya pedang artefak dao mengguncang penguasa Lima Racun dan membuatnya jatuh ke dalam formasi. Formasi di sekitarnya dan kalajengking raksasa menghalangi cahaya pedang. Penguasa Lima Racun sangat kuat. Kekuatannya terlalu abnormal. Dia benar-benar bisa melawan artefak dao. Banyak ahli berseru. Hah! Pangeran ketiga, yang mengendalikan kuali abadi untas spiritual, sangat marah. Ledakan. Sekitar tiga napas kemudian. Cahaya pedang membelah kalajengking raksasa dan terus berjatuhan, menghancurkan banyak formasi. Namun, kekuatan penghancurnya jelas tidak sekuat serangan pertama. Ini adalah teologi agung penguasa Lima Racun. Itu memblokir sebagian besar kekuatan pedang. Jika tidak, pedang ini bisa menghancurkan seluruh warisan. Mencicit. Penguasa Lima Racun kembali ke kedalaman formasi. Gas beracun yang keluar dari lengannya mengeluarkan percikan api yang menyilaukan dan memekakkan telinga. Dia memandang Li Zixing. Kekuatan 10 ribu orang yang dikombinasikan dengan pedang abadi Astrolabe sungguh kuat. Pedang ini hampir melukai asalnya. Sangat kuat, Li Zixing menghela nafas. Master Sekte, kita tidak perlu melawan serangan ketiga. Saya tidak dapat menggabungkan sisa kekuatan dunia dalam beberapa hari. Ayo kabur, yang bayi sufang yang layu melayang. Kamu tidak bisa memberikan kekuatan dunia kepada orang lain begitu saja. Namun, penguasa Lima Racun berkata dengan tegas, kekuatan dunia adalah inti dari kultivasi selama bertahun-tahun. Semakin banyak yang kamu serap, semakin cepat kamu dapat menyatu dengan dunia kaisar manusia di masa depan. Di sisi lain, semakin banyak kamu berangkat ke Kekaisaran Senyuan, semakin besar kemungkinan Pangeran Ketiga akan merebut dunia kaisar manusia darimu. Li Zixing juga setuju. Master Sekte benar, tidak mudah mengumpulkan kekuatan dunia. Jika Pangeran Ketiga menyerap terlalu banyak, niscaya akan menimbulkan masalah baginya untuk merebut dunia kaisar manusia darimu di masa depan. Dengan formasi warisan ini, bergabunglah dengan kami, dan bertarung melawan pedang abadi Astrolabe dan 10 ribu penguasa untuk terakhir kalinya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap kekuatan dunia sebanyak mungkin. Tidak perlu melepaskan yang bayi Anda. Oke, terima kasih, senior. Karena kedua senior itu setuju, Su Fang tidak mengatakan apapun lagi. Dia menarik yang bayinya dan segera kembali ke tubuh fisiknya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Mendengar kekhawatiran penguasa lima racun dan Li Zixing, dia benar-benar merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kekaisaran senyuan terlalu menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada kekuatan besar yang bisa menandingi mereka. Mereka benar-benar mewariskan banyak kekuatan dunia untuk Pangeran Ketiga. Di masa depan, Pangeran Ketiga pasti akan merebut dunia manusia kaisar darinya. Dia segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan dengan paksa menekan kekuatan dunia, membuatnya tunduk padanya. Dengan cara ini, tingkat fusi menjadi dua kali lipat. Penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu juga menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyatu dengan penghalang. Di langit. Setelah beberapa hari persiapan, 10 ribu penguasa sekali lagi melepaskan kekuatan mengerikan dari alam transformasi bersayap. Aku tidak menyangka akan membutuhkan tiga pedang lagi. Bahkan jika kamu, penguasa lima racun, menggunakan cara apapun, kamu tidak akan bisa melawan. Dunia kaisar manusia adalah milik kekaisaran senyuan. Kaisar biduk agung memandang pedang abadi Astrolabe yang menyerap 10 ribu penguasa dan langsung memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. 555. Sama seperti itu, pedang ketiga membawa kehendak tertinggi kekaisaran senyuan. Saat pedang abadi Astrolabe bergetar, ia melepaskan cahaya pedang yang memotong. Pedang ini. Sufang berada di kedalaman. Namun dia juga merasakan keinginan destruktif langit dan bumi menyerangnya. Tuan, kekuatan pedang ini benar-benar melampaui kekuatan artefak sihir kelas raja manapun di dunia kecil ini. Yuer sepertinya takut mempengaruhi Sufang, dan semakin dia berbicara, suaranya menjadi semakin lembut. Dengan kata lain, bahkan jika saya menggunakan pagoda 6 Jalan Suanhuang, jika saya menghadapi kekaisaran senyuan secara langsung, saya tidak akan mampu menahan pedang ini. Dengan kultivasi guru saat ini, hal itu pasti tidak mungkin. Dalam kondisi kekuatan asal, nyawa guru tidak akan berada dalam bahaya, tetapi dapat melukai tubuh Anda dengan parah. Di dunia kecil ini, hanya penguasa lima racun yang dapat menahan pedang ini. Dan dia harus melewati kesengsaraan besar dan mencapai puncak kekuatannya. Kemudian ketika saya mencapai alam transformasi Yu, saya seharusnya bisa menghadapi kekaisaran senyuan. Itu pasti. Dengan potensi guru, belum lagi alam transformasi Yu, Anda bahkan dapat mencapai puncak alam bencana. Tetapi jika Anda benar-benar ingin menghancurkan kekaisaran senyuan, sebaiknya guru mencapai alam transformasi Yu. Itu tentu saja, tidak akan ada kesalahan. Pedang ini terlalu menakutkan. Yuer, mulai aktifkan kekuatannya dan bantu aku melarikan diri. Ya, gambar ilahi jade Anulus secara otomatis melepaskan kekuatannya dan mengaktifkannya di tubuh Sufang. Beberapa helai rambut putih muncul di tubuh Sufang. Dia tampak seperti berusia 27 atau 28 tahun lagi. Di bawah kondisi teknik penyusutan kehidupan, sepertiga sisa kekuatan dunia diserap olehnya dalam beberapa hari. Kekuatan dunia yang tersisa kurang dari satu persen dari total warisan. Pada saat ini, dia memusatkan perhatiannya pada cahaya pedang ketiga. Siapa? Siapa? Cahaya pedang ketiga meledak dan mendarat di ruang warisan yang hancur, menghancurkan susunan yang hancur di permukaan. Hanya pedang ki saja yang menghancurkan susunan di permukaan. Cahaya pedang menembus ke dalam susunannya. Setiap formasi susunan yang rusak melewati lapisan demi lapisan yang hancur dan meledak. Besiaplah! Jika penguasa lima racun masih hidup, kita tidak boleh melepaskannya. Kaisar Biduk Agung segera mengeluarkan perintah kepada puluhan ribu pembangkit tenaga listrik untuk memasang penghalang sehingga penguasa lima racun tidak dapat melarikan diri. Tampaknya bahkan Kaisar Gayung Agung, bersama dengan begitu banyak ahli dan artefak dao, tidak memiliki keyakinan 100% dalam membunuh penguasa lima racun. Mungkin yang diinginkannya mutlak, dan tidak boleh terjadi kecelakaan. Bum-bum-bum! Pembentukan seluruh ruang warisan, dari permukaan hingga bawah, dihancurkan lapis demi lapis oleh cahaya pedang. Meskipun formasi tersebut telah memblokir sejumlah kekuatan dan momentum cahaya pedang, formasi tersebut masih hancur total. Peng! Cahaya pedang menghantam lapisan dalam dari formasi utuh. Dia sebenarnya telah diblokir. Tampaknya pesona yang ditinggalkan oleh penguasa dunia manusia masih tetap tirani seperti sebelumnya. Itu sudah mencapai puncak kekuatan di dunia kecil. Namun, cahaya pedang ini telah melampaui ketinggian dunia kecil. Ledakan! Formasi itu langsung hancur oleh cahaya pedang. Bum-bum-bum! Pada saat ini, formasi yang tersisa semuanya hancur oleh cahaya pedang, dan mulai hancur berkeping-keping. Datang! Di bawah lapisan terakhir formasi. Penguasa lima racun berdiri di atas kalajengking raksasa, dikelilingi oleh kisejati lima racun. Dalam sekejap, gas beracun itu seolah membeku dan menyatu dengan kalajengking raksasa. Cahaya pedang ketiga telah menghancurkan sebagian besar formasi, dan akhirnya, secara dominan mengenai lapisan terakhir formasi. Peng! Setelah mengenai formasi, kalajengking raksasa juga menerkam dan menggunakan jarum kalajengking raksasanya untuk mengenai cahaya pedang. Dengan gemetar, cahaya pedang menghadapkan formasi dan kalajengking raksasa. Setelah tiga detik kebuntuan, formasi itu retak dan runtuh, dan kalajengking raksasa itu juga terbelah oleh cahaya pedang. Tinju ilahi lima racun. Dan cahaya pedang masih memiliki kekuatan yang luar biasa, seolah-olah akan membunuh mereka. Jubah penguasa lima racun berkibar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi gas beracun yang mengepul. Ya, dia berubah menjadi gas beracun yang mengepul. Gas beracun itu seperti tornado, dan di bawah cahaya pedang, sebuah tinju tiba-tiba muncul dari gas beracun tersebut. Dengan keras, tinju itu benar-benar menghalangi cahaya pedang, tapi tinju itu ditekan, dan gas beracun tersebar, mengguncang penguasa lima racun tiga langkah mundur. Retakan. Sebaliknya, cahaya pedang ketiga akhirnya hancur pada saat ini. Diblokir. Tetapi seluruh formasi warisan masih runtuh, dan tidak akan ada lagi. Segera, semuanya akan hilang. Sial, kekuatannya hanya tersisa satu persen. Sufang tiba-tiba terbang menjauh dari pecahan formasi mantra yang hancur. Dia melihat kembali ke world essence yang hancur, yang menjadi tidak terkendali saat ruang warisan hancur. Esensi dunia menyatu dengan seluruh ruang warisan. Ketika ruang angkasa hancur, esensi dunia juga akan tersebar. Kuali Abadi Untaroh Kekaisaran Senyuan akan memanfaatkan waktu ketika esensi dunia menghilang untuk secara paksa menekan semua asal-usul di sini. Saya rasa pangeran ketiga masih akan mendapatkan sejumlah esensi dunia pada akhirnya. Melihat ke belakang, dia juga tidak mau, tapi dia tetap menyerah. Mengaktifkan gambar ilahi Jade Anulus, bersama dengan pagoda enam jalan Suanhuang, cahaya roh berelemen tanah, dan asal mula dunia kedaulatan manusia, langsung berubah menjadi kekuatan pengendali yang menyelimuti penguasa lima racun, Li Zixing, dan Kakayu. Beberapa dari mereka dilindungi oleh kekuatan elemen tanah dari pagoda enam jalan Suanhuang. Penguasa lima racun melihat tinjunya yang berwarna merah darah. Nyaman. Hari ini, setelah seratus ribu tahun, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan penuh saya. Lawan saya adalah kekuatan terkuat di Kekaisaran Senyuan. Nyaman. Ayo pergi. Saat ini, Su Fang pasti tidak akan ragu. Mengaktifkan esensi kehidupannya, beberapa dari mereka berubah menjadi cahaya roh dan terbang menuju kedalaman reruntuhan yang runtuh. N. Hampir pada saat yang sama, banyak ahli mengambil kesempatan untuk masuk. Ketika mereka melihat Suanhuang, mereka langsung berseru dan terkejut. Penguasa lima racun, belum mati. Teknik pedang astrolabe. Dalam waktu singkat, Kaisar Biduk Agung telah muncul. Di belakangnya ada lebih banyak ahli lagi. Kultifasinya terlalu menakutkan, dan dia langsung sampai di kedalaman reruntuhan yang runtuh. Melihat cahaya roh yang keluar, dia tidak dapat mempercayainya. Dia tidak menyangka penguasa lima racun bisa bertahan. Dia memisahkan telapak tangannya, dan aura pedang cahaya roh yang tampak seperti pedang abadi astrolabe keluar dari telapak tangannya. Cahaya roh hendak memasuki kedalaman tanah ketika penguasa lima racun tiba-tiba melihat ke belakang. Hati-hati, ada aura pedang artefak dao di belakangmu yang berisi pedang abadi astrolabe. Dinding giyok gambar ilahi. Su Fang kaget. Untungnya, dia sudah mengaktifkan dinding giyok gambar ilahi. Tuan, jangan khawatir. Kualitas UR lebih tinggi dari pedang abadi astrolabe. Selain itu, itu hanya aura pedang dari pedang abadi. Ia tidak dapat melakukan apapun pada UR. Dalam sekejap mata, cahaya roh yang tersisa berubah menjadi seratus kaki dan melindungi cahaya roh. Pa. Aura pedang menerobos momentum dan terus menghantam energi yang dibentuk oleh dinding giyok gambar ilahi. Itu diblokir. Aura pedang tidak menyebabkan kerusakan parah. Pada saat ini, dengan bantuan dinding giyok gambar ilahi, cahaya roh yang dimiliki beberapa dari mereka segera masuk ke dalam lapisan batu reruntuhan. Suara mendesing. Sekelompok besar sosok melintas. Pemimpinnya adalah Kaisar Besar Biduk. Dia melihat aura pedang yang hancur dengan tidak percaya. Artefak Dao. Jadi penguasa lima racun juga menggunakan artefak Dao. Seperti yang diharapkan dari pukulan besar dari seratus ribu tahun yang lalu. Dia kuat dan memiliki artefak Dao yang melindunginya. Kecuali kekaisaran senyuan menyerangnya, kita tidak bisa sepenuhnya menghilangkan tumor ganas ini, penguasa lima racun. Lupakan saja. Kita tidak bisa mengejar orang seperti ini jika dia melarikan diri. Namun, pasukan yang kita atur di sekitar dunia kaisar manusia sedang memasang jaring menuju penguasa lima racun. Segera naik dan bentuk formasi untuk melindungi semua energi di tanah warisan ini dan bantu pangeran ketiga menyerapnya. Kaisar Besar Biduk memerintahkan dan memimpin para ahli menjauh dari kedalaman reruntuhan saat formasi masih runtuh. Hampir saja. Beberapa kilometer jauhnya di dalam lapisan batuan tanah. Cahaya roh itu hanya sepanjang satu kaki dan sepertinya tidak mengejutkan. Namun, di dalam cahaya roh ini ada Su Fang, penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Melihat lapisan batu di belakang mereka yang begitu menekan hingga sulit bernapas, Su Fang akhirnya merasa lega. Semua orang menghela nafas lega. Li Zixing berkata, Kali ini, kami memperoleh warisan dunia kaisar manusia. Itu menakutkan namun tidak berbahaya. Kami bahkan tidak menempatkan diri kami dalam situasi putus asa. Kekaisaran senyuan sudah siap, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan segalanya. Tentu saja, selalu ada perubahan. Keberuntungan akan mengubah hasilnya. Tetapi, penguasa lima racun memandang Su Fang. Kami masih meninggalkan kemungkinan untuk kekaisaran senyuan. Saat kami melarikan diri, masih ada sejumlah esensi dunia yang belum terintegrasi. Saya sudah melakukan yang terbaik. Pada akhirnya, masih ada satu persen lagi. Ini menusuk titik sakit Su Fang. Dia memang tidak mau menyerah. Li Zixing berkata, esensi dunia telah terintegrasi sempurna dengan ruang warisan. Selama kekaisaran senyuan tidak dapat menyegel esensi pada waktunya, esensi dunia akan kembali ke kedalaman dunia kaisar manusia. Mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan. Itu tidak mungkin. Kekaisaran senyuan seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Lupakan saja. Mari kita istirahat sebentar dan mengisi ulang energi kita sebelum meninggalkan dunia kaisar manusia. Kekaisaran senyuan seharusnya membuat persiapan di luar dan memasang jebakan untuk menyergap kita. Penguasa lima racun sangat lelah. Dialah orang pertama yang mulai melahap sumber daya. Saat ini, di tanah warisan. Susunan warisan telah benar-benar runtuh, dan sebuah lubang besar muncul. Di atasnya, puluhan ribu ahli membentuk sebuah barisan. Penguasa empat arah mengendalikan kekuatan puluhan ribu orang untuk membentuk segel yang menyelimuti reruntuhan tanah warisan. Dia juga menyalurkan sebagian kekuatannya ke dalam kuali abadi untas spiritual. Pangeran ketiga secara bertahap melayang ke tengah dengan kuali abadi untas spiritual. Ketika dia melihat esensi dunia yang dibentuk oleh segel dan tersebar di udara, serta cahaya bintang, dia mengertakkan gigi. Sialan penguasa lima racun, dia benar-benar menyerap sebagian besar warisan penguasa dunia kaisar manusia. Kami meremehkan kemampuan penguasa lima racun. Memang benar, dia mampu menyerap sebagian besar warisan penguasa dunia kaisar manusia hanya dalam 10 tahun. Jika kita berempat melakukannya bersama-sama, itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Lupakan saja, tidak peduli seberapa kuat penguasa lima racun, dia masih meninggalkan sebagian esensi dunia. Dengan esensi ini, kita dapat mengeluarkan lebih banyak tenaga untuk menemukan esensi dunia di dunia kaisar manusia, serta berbagai harta karun. Kita bisa memasukkannya ke dalam kuali abadi untas spiritual untuk memurnikannya. Kita masih bisa memadatkan sedikit esensi dunia untuk diserap oleh Putra Mahkota dalam 1000 tahun. Putra Mahkota, jangan berkecil hati. Penguasa lima racun mengambil inisiatif. Kami akan mulai mengirimkan pasukan untuk menemukan penguasa lima racun. Kami tidak akan membiarkan dia pergi. Pangeran keempat memahami perasaan Putra Mahkota ketiga saat ini. Mereka berempat juga sangat marah. Harta yang begitu mudah didapat telah direnggut oleh orang luar. Ki Hua Segel yang dibentuk oleh banyak ahli itu terlalu kuat. Itu tidak lebih lemah dari yang ada di tanah warisan. Dan itu juga bukan segel biasa. Ia mampu memadatkan esensi dunia yang kembali ke kedalaman dunia manusia kaisar. Metode yang luar biasa. Jika tidak ada puluhan ribu ahli, empat pangeran dan Putra Mahkota ketiga tidak akan mampu menyegel esensi dunia sendirian. Setelah beberapa saat, Putra Mahkota ketiga datang ke sisi kuali abadi untas spiritual. Setelah membentuk banyak segel, dia mengaktifkan kuali untuk menyerap esensi dunia. Artefak Dao sangat luar biasa. Tingkat penyerapannya jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki seorang kultifator. Sebagian besar esensi dunia terus mengalir ke dalam kuali abadi untas spiritual. Kami masih belum mengetahui bagaimana penguasa lima racun bisa memasuki kuali abadi untas spiritual dan mencuri peta dewa dari pecahan roda manusia kaisar Ming tepat di depan mata kami. Peta dewa itu apalagi jika peta dewa itu hilang, kita tidak akan bisa menjelaskannya. Ekspresi keempat duke tidak yakin. Kali ini seperti menimba air dengan saringan. 556 Diagram Abadi Memikirkan harta karun itu, keempat Markis mengertakan gigi karena marah. Seharusnya mudah didapat, tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Putra Mahkota ingin mengendalikan kuali abadi untaroh dan mengembangkan esensi dunia kaisar manusia. Kita harus mengurus sisanya. Setelah Markuise dari empat arah mengambil kendali segel, mereka memerintahkan ahli mereka untuk melindungi Putra Mahkota ketiga dan kuali abadi untaroh. Mereka berempat tiba di atas dunia manusia kaisar. Kaisar sangat marah. Guntur besar memberi kami segel dan menyuruh kami menggunakan teknik terlarang kuno klan kami untuk berkomunikasi dengan dunia besar dan melaporkan hal ini kepada dewa klan kami. Kami benar-benar mengacaukan masalah ini. Kita harus melaporkannya cepat atau lambat. Kita tidak bisa membiarkan kaisar mempermalukan dirinya sendiri. Mulai Di galaksi kosong, ada berbagai macam puing luar angkasa. Jika badai galaksi terbentuk, puing-puingnya akan cukup merusak untuk menghancurkan sebuah dunia kecil. Markuisei dari empat arah menyatukan kedua telapak tangan mereka dan membakar aura darah kehidupan mereka. Setelah sekian lama, sebuah formasi muncul di atas mereka berempat. Itu adalah formasi yang menggunakan aura darah kehidupan mereka sebagai sumbernya dan menyatu dengan segel aneh. Untuk berkomunikasi dengan dunia besar, hanya garis keturunan klan kita dan segel yang diturunkan oleh dewa alam atas yang dapat memanggil kehendak dewa alam atas. Setelah formasi terbentuk, Markuisei dari empat arah merasa lega. Namun, mereka masih merasakan pedang tajam di hati mereka. Setelah menunggu selama dua jam, pusat formasi tiba-tiba berubah menjadi setitik darah. Di setitik darah, sepertinya ada pusaran air yang memutar cahaya bintang. Ini menjadi semakin mengejutkan. Itu adalah aura darah klan kita. Kaisar Biduk Agung Gemetar, dia melirik ketiga Markuisei dan berlutut bersama. Salam, leluhur. Kamu mengaktifkan formasi pemanggilan. Kamu pasti telah melakukan apa yang aku perintahkan dan mendapatkan diagram abadi yang disembunyikan oleh penguasa dunia Kaisar Manusia. Suara yang hampir tak terdengar-terdengar dari pusaran air berwarna darah. Dalam waktu sesingkat itu, Markuisei dari empat arah kehilangan nyawa mereka. Mereka mulai berkeringat. Tampaknya begitu formasi diaktifkan, bahkan keempat Markuisei pun akan kesulitan untuk menolaknya. Kaisar Besar Biduk Gemetar ketika dia menjawab, kami menemukan diagram abadi, tapi. Tapi kami tidak menyangka Master Sekte dari lima racun Sekte Ilahi akan menghancurkan dan mencurinya. Apa? Suara itu tiba-tiba terdengar seperti guntur yang terdam. Raungan itu dipenuhi dengan kekuatan Ilahi, dan itu mengguncang empat raja besar hingga tujuh lubang mereka mengeluarkan darah. Keempat Markuisei buru-buru memohon belas kasihan, sial, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik, sial. Membunuhmu itu mudah, tapi karena kamu mengacau, kamu ingin mati. Bukankah Sekte lima racun dihancurkan oleh Kekaisaran dan Deici puluhan ribu tahun yang lalu. Tanpa penguasa lima racun, apakah Sekte lima racun masih dapat mengancam Kekaisaran? Saya mendengar bahwa penguasa lima racun telah dibunuh oleh kesengsaraan surgawi dan telah jatuh. Sekte Dewa lima racun memang telah menghilang. Namun, belum lama ini, penguasa lima racun sebenarnya telah bereinkarnasi dan bertekad untuk menghancurkan senyuan kali ini. Dia telah merebut peta dewa dan menghancurkan rencana Kekaisaran senyuan untuk mendapatkan dunia penguasa Fana. Jika dia benar-benar penguasa lima racun, maka itu bukan salahmu. Aku pernah bentrok dengan orang ini beberapa kali di masa lalu. Sepertinya dia telah mengembangkan tubuh sejati lima racun, itulah sebabnya dia bisa bereinkarnasi. Ini sungguh luar biasa. Tubuh sejati lima racun telah disempurnakan oleh Master Sekte dari Sekte Ilahi lima racun sebelumnya. Penguasa lima racun akan sangat sulit dihadapi di masa depan. Leluhur tua, jangan khawatir. Dia belum mencapai puncaknya. Kita bisa menggunakan harta karun negara, Pedang Abadi Astrolabe, untuk membunuhnya. Pedang Abadi Astrolabe adalah harta karun kerajaan. Dibutuhkan banyak orang untuk menggunakannya pada saat yang bersamaan. Jangan bilang kamu ingin membawa ahli kekaisaran dan Pedang Abadi Astrolabe yang tak terhitung jumlahnya untuk mengejar penguasa lima racun. Lelucon apa? Kalian semua tidak punya otak. Akankah dia menunggumu menggunakan artefak dao untuk membunuhnya? Tapi kami tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh penguasa lima racun sendirian. Ketika penguasa lima racun tidak memiliki tubuh sejati lima racun, kekuatan tempurnya sudah menjadi salah satu yang terbaik saat itu. Dia memiliki kekuatan untuk melawan dewa. Sekarang dia memiliki tubuh sejati lima racun, begitu dia memulihkan kekuatannya, kamu tidak hanya tidak akan bisa membunuhnya, tapi dia juga akan menghancurkan kekaisaran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Diagram dewa itu sangat penting untuk perluasan keluarga kita di dunia besar. Diagram itu bahkan memungkinkan kita menciptakan kekuatan besar di dunia besar. Pahami pentingnya hal itu. Pertama, temukan keberadaannya penguasa lima racun. Lakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Setelah saya menyelesaikan beberapa hal, saya akan turun ke alam bawah dan secara pribadi membunuh penguasa lima racun untuk mengambil kembali diagram dewa. Apakah Anda mengerti? Dipahami. Penguasa empat arah berlutut tegak. Mereka menunggu dengan cemas sampai yang abadi berbicara, tetapi tidak ada gerakan bahkan setelah waktu yang dibutuhkan setengah dupa. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pusaran berwarna merah darah telah lama menghilang. Menyeka keringat mereka, mereka berempat menghapus formasi. Kaisar besar biduk berteriak dengan keras, penguasa lima racun dapat dianggap telah hidup sampai akhir. Leluhur kita secara pribadi akan turun ke alam bawah. Dia tidak hanya akan mampu membunuh penguasa lima racun, tapi dia juga akan membantu kita mendapatkan kendali mutlak atas dunia kaisar manusia. Saya sangat menantikan hari ketika kita memperoleh dunia kaisar manusia. Di dunia kecil ini, kekaisaran kita akan menjadi kekuatan terkuat. Para penguasa perlahan-lahan melihat ke arah dunia manusia kaisar. Tiba-tiba, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka sekali lagi memperlakukan dunia kaisar manusia sebagai properti yang bisa diperoleh dengan mudah. Di kedalaman dunia manusia kaisar. Di bawah cahaya bintang, Su Fang, penguasa lima racun, Li Zixing, dan saudari Yu semuanya sedang berkultivasi. Su Fang menggunakan kekuatan esensi dunia batin, meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan Real Master. Dia dengan mudah menyerap energi spiritual alami dunia kaisar manusia ke dalam ruang elemen tanah yang dibentuk oleh Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Hal ini memungkinkan mereka bertiga menyerap energi spiritual dan terus memulihkan kekuatan mereka. Budidaya ini berlangsung selama tiga tahun. Setelah semua orang pulih, mereka menggunakan kekuatan sumber kehidupan mereka. Mereka berempat melewati tanah dalam kilatan cahaya spiritual. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan tanah dan muncul ke permukaan. Ada banyak ahli yang berpatroli di Kekaisaran Senyuan. Berdiri di tanah terpencil, mereka berempat mengangkat kepala dan dengan jelas melihat ratusan dan ribuan tentara Kekaisaran Senyuan berpatroli di langit. Mereka berempat mengungkapkan ekspresi yang sulit. Jika mereka ditemukan, penguasa empat arah akan membawa puluhan ribu ahli dan menggunakan formasi susunan yang telah mereka persiapkan sebelumnya untuk mencegat mereka. Su Fang meminta mereka bertiga menunggu sebentar sebelum dia segera mengaktifkan surat wasiatnya. Suara tawa Lu Yuan terdengar, Selamat, Guru, karena berhasil mendapatkan warisan Kaisar Manusia. Kaisar Biduk Agung sangat marah selama periode ini. Namun, Anda harus berhati-hati. Dunia Kaisar Manusia ditutupi oleh banyak pesona baik di dalam maupun di luar. Dan di luar, Kekaisaran Senyuan juga telah mengirimkan banyak pasukan. Mereka mengirim pasukannya untuk membunuh kita. Benar, namun, Kekaisaran Senyuan punya alasan lain. Mereka mengirimkan lebih banyak ahli untuk membantu Pangeran Ketiga mencari sejumlah besar sumber energi yang tersebar di seluruh dunia Kaisar Manusia dan membantu Pangeran Ketiga menjadi penguasa dunia Kaisar Manusia. Kalau begitu, bukankah Pangeran Ketiga akan tinggal di sini selamanya? Sesuatu seperti itu, Guru membunuh jalan keluarnya dan merampas segala sesuatu yang menjadi milik Kekaisaran Senyuan. Saat ini, mereka hanya memiliki satu metode, yaitu membiarkan Pangeran Ketiga menyerap sumber energi dunia Kaisar Manusia dan secara bertahap mengembangkan esensi kuat dari dunia Kaisar Manusia. Dunia, tentu saja, mereka juga akan mencari penguasa lima racun, yang juga adalah Guru. Mereka ingin mengambil kembali warisan dunia Kaisar Manusia dari Guru. Teruslah bersembunyi di sisi Kaisar Biduk. Di masa depan, jika Pangeran Ketiga dan Kekaisaran Senyuan melakukan tindakan apapun, kamu harus segera memberitahuku. Untuk saat ini, aku akan meninggalkan dunia Kaisar Manusia. Tuhan, jika Anda tidak mengambil kesempatan untuk mencari sumber energi dan menyerap lebih banyak sumber energi dunia Kaisar Manusia, Anda akan memiliki kendali mutlak atas dunia Kaisar Manusia. Begitu Anda pergi, itu sama saja dengan membiarkan Pangeran Ketiga menyerap lebih banyak esensi dunia. Jika mereka merebut dunia Kaisar Manusia dari tanganmu di masa depan, bukankah semua usahamu akan sia-sia? Apakah menurutmu Kekaisaran Senyuan akan membiarkanku tinggal di sini dan berintegrasi secara damai dengan dunia Kaisar Manusia? Aku tidak bisa membiarkan penguasa lima racun terus membantuku di sini. Tanpa Master Kultus, aku bukanlah tandingan Senyuan. Kerajaan Manusia, mereka juga akan memanfaatkan esensi dunia dalam tubuh Pangeran Ketiga dan menggunakan kemampuan hebat mereka untuk merasakan kehadiranku di dunia Kaisar Manusia. Pada saat itu, dengan 10 ribu orang mengaktifkan Pedang Abadi Astrolabe, meskipun aku punya 10 seribu nyawa, aku tidak akan mampu bertahan hidup. Itu benar, bawahanmu tidak memikirkan hal itu. Aku hanya berharap guru dapat berintegrasi dengan dunia Kaisar Manusia sesegera mungkin dan tidak memberikan kesempatan apapun kepada Kekaisaran Senyuan. Tidak peduli seberapa cakapnya Pangeran Ketiga dan Kekaisaran Senyuan, mereka tidak bisa melampaui waktu kultivasi penguasa dunia Kaisar Manusia. Mereka harus bergantung pada Pangeran Ketiga dan Benda Dau untuk memadatkan esensi dunia. Paling-paling, itu akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jika Kekaisaran Senyuan sepenuhnya mendukung Pangeran Ketiga, itu akan memakan waktu setidaknya seribu tahun. Seribu tahun, saya hanya akan berkultivasi selama seratus tahun dan akan memasuki alam bencana. Dalam beberapa ratus tahun, ketika kekuatanku mencapai surga, aku akan langsung membunuh Pangeran Ketiga dan berintegrasi dengan dunia Kaisar Manusia. Itu saja untuk saat ini, kamu harus menyembunyikan identitasmu dengan baik. Pikirannya kembali. Dia tidak menyangka Kekaisaran Senyuan akan sepenuhnya mendukung Pangeran Ketiga mulai sekarang. Liling camel Immortal Cauldron mengolah esensi dunia. Esensi dunia ini tidak ada. Fondasinya adalah Batu Yuan asal, esensi asal, dan segala jenis energi asal. Itu adalah esensi yang hanya bisa diringkas melalui budidaya selama satu juta tahun oleh Kaisar Manusia, penguasa dunia. Bahkan jika Pangeran Ketiga mendapat dukungan penuh dari Kekaisaran Senyuan, apakah dia mampu menyempurnakan dunia Kaisar Manusia dalam waktu kurang dari seribu tahun? Daripada mempertaruhkan nyawanya di sini dan membuang waktu untuk merebut dunia Kaisar Manusia dari Pangeran Ketiga, dia lebih memilih meninggalkan dunia Kaisar Manusia. Dia tidak akan diancam oleh Kekaisaran Senyuan. Kemudian, dia akan berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, dia akan kembali untuk membunuh Pangeran Ketiga dan melahap esensi dunia di dalam tubuhnya. Ini adalah cara tercepat untuk menyempurnakan dunia manusia Kaisar. Dia akan membiarkan Kekaisaran Senyuan menyiapkan hadiah besar lainnya untuknya. Di masa depan, selama dia membunuh Pangeran Ketiga dengan kekuatan absolut, itu sama saja dengan merebut buah Kekaisaran Senyuan sekali lagi. Setelah berdiskusi dengan mereka bertiga untuk sementara waktu, penguasa lima racun telah menyiapkan formasi susunan teleportasi dengan ratusan ahli tak tertandingi yang sedang menyergap di luar sungai Star. Mengaktifkan. Penguasa lima racun melepaskan gelombang kekuatan. Kemudian, sejumlah besar energi teleportasi yang mengandung gas beracun menyelimuti mereka berempat. Membelanjakan. Energi teleportasi ini didasarkan pada penguasa lima racun. Dia melepaskan energi yang dia kendalikan dan mengangkat mereka bertiga. Mereka berempat kemudian melarikan diri ke langit berbintang di atas dunia manusia Kaisar. Dengan gerakan sebesar itu, Kekaisaran Senyuan tidak melakukan gerakan apapun. Master Sekte. Setelah beberapa nafas, mereka berempat menerobos ruang angkasa dan tiba di sungai Star. Pertama, ada sejumlah besar benda mengambang dengan ukuran berbeda di sekitarnya. Lalu, ada formasi susunan besar. Ada ratusan ahli tak tertandingi dari Sekte Lima Racun Ilahi di sekitarnya. Formasi teleportasi lainnya sudah siap. Namun, setelah berbicara dengan Li Zixing, Su Fang datang ke hadapan penguasa Lima Racun. Master Sekte, saya berencana untuk kembali ke alam Zuotian. Saya harus melakukan perjalanan ke alam Wutan terlebih dahulu. Mengapa kita tidak berpisah di sini untuk saat ini? Ketika Junior ini mencapai alam bencana, saya akan melakukannya kembalilah ke Sekte Ilahi. Penguasa Lima Racun mengangguk. Baiklah, tapi kamu harus segera kembali. Kali ini, kami telah menyinggung kekaisaran Senyuan dan kekaisaran Deichi untukmu. Saya khawatir Sekte Ilahi akan dikepung oleh dua vaksi dalam waktu yang sangat singkat. Kapal Surgawi Setelah memanggil Kapal Surgawi, Sufang dan Li Zixing membungkuk kepada Penguasa Lima Racun dan Saudari Yu. Kemudian, mereka mengarahkan Kapal Surgawi menuju Sungai Bintang di alam Wutan. Saudari Yu khawatir dan bingung. Tuan, Anda tidak ragu-ragu menyinggung kedua vaksi demi Sufang, dan ini adalah saat kritis ketika Sekte Ilahi Kita baru saja dibangun kembali. Dengan kebijaksanaan, keberanian, kemampuan, dan kekuatannya, Sufang pertama-tama merebut gambar Ilahi jadi anulus dari Sekte Pedang Teratai Hijau di alam Wutan dan membunuh seorang tetua dari Sekte Pedang. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia memperoleh warisan penguasa alam kaisar manusia dari Kekaisaran Senyuan. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya hanya melihat beberapa orang yang luar biasa seperti dia. Tidak, bahkan orang-orang itu tidak dapat dibandingkan dengan Sufang. Tunggu dan lihat saja, di masa depan, ketika kita menghancurkan Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Deiqi, Sufang akan menjadi pedang tajam yang akan membantu kita sukses. Penguasa lima racun bergumam dan tersenyum. Sebuah barang antik yang telah hidup lebih dari 100 ribu tahun sepertinya mampu melihat masa depan pada saat ini. 557. Beberapa tahun kemudian, sebuah kapal surgawi secara bertahap tiba di dunia hutan. Ketika mereka sampai di pesona, kedua sosok itu menghilang bersama dengan kapal surgawi dan memasuki pesona. Pegunungan bulan terbenam. Sudah waktunya untuk kembali. Beberapa penggarap sedang menunggu di depan istana di puncak gunung. Salah satunya adalah Li Haoji, dan yang lainnya adalah keturunan Li Zixing. Sou Sou. Di langit, Su Fang dan Li Zixing sangat cepat, tiba dalam sekejap. Melihat Li Haoji, Su Fang tidak terkejut. Dia telah menggunakan jimat rune untuk berkomunikasi dengannya, menyuruhnya kembali ke pegunungan Monset. Tapi matanya tiba-tiba berbinar. Saudara Li, kamu telah melangkah ke alam bencana. Tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal selama beberapa dekade berkultivasi di dunia hutan. Saya pergi ke grid desolate suam, saya menangkap banyak big goblin di sana dan memurnikan atau menekan mereka satu per satu. Setelah menyerap kekuatan mereka, kultivasi saya terus meningkat dan saya melangkah ke alam bencana belum lama ini. Li Haoji sangat senang melihat Su Fang. Mungkin setelah dia membunuh katak raksasa dan menyinggung katak abadi-abadi, Su Fang menjadi satu-satunya teman yang bisa dia percayai di dunia ini. Kembali ke aolah utama. Su Fang bertanya pada Li Haoji apakah dia ingin kembali ke dunia Zuo Tian bersamanya. Dia khawatir tentang Old Thought Immortal, tapi dia bertekad untuk kembali ke dunia Zuo Tian. Tinggal di dunia Wutan agak tidak nyaman. Setelah mengobrol sebentar dengan Li Haoji, dia membiarkannya istirahat dulu. Kemudian dia bertemu dengan Li Zixing dalam formasi. Setelah mengobrol sebentar, Li Zixing tiba-tiba tertawa. Aku baru saja mencari tahu. Sekte pedang teratai hijau mencarimu kemana-mana, tapi mereka tidak menemukan identitas aslimu. Sekarang mereka punya hadiah tinggi untukmu, tiga artefak sihir tingkat raja. Banyak ahli di Wutan World sedang mencarimu. Kamu terlalu kejam. Kamu memperoleh gambar ilahi jadeanulus dan membunuh Penatua King Yang. Pada akhirnya, Sekte pedang teratai hijau tidak menemukan identitasmu sama sekali. Sekte pedang teratai hijau tidak dapat menemukanku untuk saat ini, tetapi begitu pemuasa pulau iblis bintang tujuh, anak bintang tujuh, kembali dari dunia luar, dia tidak hanya akan menemukan oraku, tetapi dia juga akan menemukan ternyata aku membunuh Tetua King Yang dan menyita gambar ilahi jadeanulus. Kamu tahu kapan anak bintang tujuh akan turun. Sesuatu yang besar. Bahkan ekspresi Li Zixing berubah saat mendengar ini. Aku hanya tidak tahu. Itu sebabnya aku harus menerobos ke alam bencana terlebih dahulu. Di masa depan, aku akan mencoba menerobos ke alam transformasi bulu dalam seratus tahun, atau setidaknya memiliki kekuatan dari alam transformasi bulu. Alam transformasi bulu, ketika anak bintang tujuh dan Sekte pedang teratai hijau datang, saya tidak perlu takut pada mereka. Jika seratus tahun, Master Sekte dan saya mungkin akan mencapai puncaknya pada saat itu. Jika kita bekerja sama, meskipun kita tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi dewa, kita masih bisa menjadi penengah dan tidak dibunuh. Senior, aku akan pergi dulu dan kembali ke dunia Zuotian. Kurasa aku harus tinggal di dunia Zuotian untuk jangka waktu tertentu dan memikirkan cara untuk mendapatkan inti dunia Zuotian. Aku ingin menjadi penguasa dunia Zuotian lebih lagi. Selamat tinggal. Tanpa basa-basi lagi, dia bertemu dengan Li Hao Ji dan meninggalkan Pegunungan Monset. Sepanjang jalan, dia mencoba menghubungi kota Laut Biru, tetapi jimat rune miliknya tidak merespon. Dia tidak tahu apakah dia masih berada di alam hutan atau telah kembali ke alam Zuotian. Menemukan kota Laut Biru bukanlah perkara sulit. Bahkan jika dia menggunakan kunang-kunang roh kuno yang sudah dimurnikan untuk mencari, itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Namun, dia merasa hal itu tidak perlu. Kemungkinan besar dia telah kembali ke sisi Huang Lingyao. Dia terbang keluar dari penghalang dan mendorong kapal surgawi ke galaksi. Jika saya akan menjalani kesengsaraan, saya tidak bisa melakukannya setidakit aura gambar ilahi jadeanulus dilepaskan, sekte pedang trate hijau pasti akan merasakannya. Saya bisa, jangan mengambil risiko. Kembali ke dunia Zuotian untuk menjalani kesengsaraan adalah rencana terbaik. Tunggu, itu bintang Cilian. Beberapa bulan kemudian, dia melihat dunia Zuotian yang jauh. Sufang, yang sedang berkultivasi, sedang merencanakan di mana dia akan menjalani kesengsaraan. Dunia Zuotian adalah yang pertama. Kalau tidak, dia bisa memilih dunia primordial abadi atau dunia hutan. Lagi pula, ada dua orang hebat, penguasa lima racun dan Li Zixing yang mengawasinya. Namun, aura alam bencana terlalu kuat. Mudah bagi kekaisaran Xen Yuan dan sekte pedang trate hijau untuk merasakan auranya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sebuah planet yang sangat dekat dengan dunia hutan dan dunia Zuotian. Meskipun dunia kecil ini terasa asing, bagi Sufang, yang memiliki petanya, dunia itu bukanlah hal asing sama sekali. Itu adalah bintang Cilian. G. Tianshu. Terakhir kali, aku meminta Mo Feng Jun dan yang lainnya untuk menemuinya. Dia bahkan memintaku pergi ke Cilian Star sebagai tamu. Sebaiknya aku menjalani kesengsaraan di Cilian Star dan kemudian pergi ke G. Klan untuk melihatnya. Klan G. memiliki fondasi yang kaya. Sekarang, saatnya bagi saya untuk mempertimbangkan untuk menggunakan pil afrodisiak dari dunia Zuotian. Dia mengendalikan kapal surgawi dan menuju bintang Cilian. Ketika mereka hendak mencapai Cilian Star, Li Hao Ji juga berhenti berkultivasi. Ternyata ada kapal surgawi yang berlayar keluar dari Cilian Star dari waktu ke waktu. Setelah mengetahui bahwa Su Fang memiliki teman di Cilian Star, Li Hao Ji juga berharap untuk pergi ke Cilian Star untuk melihatnya. Di depan penghalang dunia kecil, kapal surgawi tersedot ke telapak tangan Su Fang. Keduanya langsung terbang ke Cilian Star. The Cilian Star tidak merasa asing dengan mereka berdua. Ki spiritual mirip dengan dunia Zuotian. Namun, itu jelas lebih kecil dari dunia Zuotian. Dunia Zuotian juga dianggap sebagai salah satu tanah suci budidaya di dunia kecil. Sedangkan untuk Cilian Star, memproduksi semua jenis biji. Mereka tidak terbang ke dunia yang lebih dalam. Su Fang menggunakan kemampuan bawaannya untuk mencapai pegunungan yang berkelanjutan. Ki spiritual di pegunungan ini sangat melimpah. Su Fang berkata, Saudara Li, kamu dapat beristirahat di sini. Saya sedang bersiap untuk menerobos ke alam bencana dari alam jiwa yang tahap ke-10. Saya memperkirakan itu akan memakan waktu beberapa tahun. Aku juga menerobos ke alam bencana belum lama ini. Beberapa goblin besar yang aku tekan juga perlu disempurnakan menjadi ki iblis surgawi. Itu benar. Li Hao Ji tahu bahwa Su Fang akan mengalami kesengsaraan. Dia tiba-tiba mengeluarkan tiga suan guang yang berisi ki iblis dan ki spiritual yang kuat. Ini adalah ki iblis surgawi. Itu dimurnikan dari artefak daoku. Goblin besar kuat yang aku tekan tersegel di dalam artefak dao. Goblin besar biasa akan disempurnakan menjadi ki iblis surgawi ini setelah jangka waktu tertentu oleh dao. Artefak Saudara Sudapat menyatu dengan ki iblis. Ki iblis surgawi memiliki kemampuan untuk meningkatkan ki spiritual seseorang dan membersihkan tubuh seseorang. Ki iblis surgawi. Oke. Su Fang tidak mengikuti upacara. Dia meraih ketiga suan guang dan tiba di kedalaman pegunungan dalam sekejap. Dia menemukan sebuah lembah dan memerintahkan Gu Shizen dan Kaisar Vermillion untuk keluar dan bersembunyi di kegelapan. Hal ini memungkinkan dia untuk menjalani kesengsaraan tanpa rasa khawatir. Perbedaan antara ki iblis surgawi dan goblin besar yang aku sempurnakan dengan alam sage asal terlalu besar. Ki iblis surgawi mengandung banyak kotoran. Namun, itu akan sangat membantu ketika aku menjalani kesengsaraan. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu spiritual dan membangun sebuah altar di lembah. Kesengsaraan surgawi di alam bencana sangat dahsyat. Dia harus melakukan persiapan yang cukup. Dengan altar tersebut, dia juga menyedot air darah yang dia peroleh dari makam setan kera besar dan membentuk genangan darah. Dia duduk bersila di genangan darah dan menggunakan seni jari seratus titik akupuntur untuk menerobos lagi dan lagi. Setelah menyatu dengan warisan kaisar manusia, tubuhnya perlu distabilkan. Dia bisa menjalani kesengsaraan kapan saja. Namun, hal yang paling penting adalah menyatukan tubuhnya dengan esensi dunia kaisar manusia sekali lagi. Setelah sekitar tiga tahun, transformasi sembilan yang sembilan mulai beredar dan menyatu sempurna dengan esensi dunia kaisar manusia. Terutama inti dari enam yang meridian, mereka hampir sedalam bima sakti. Setelah melepaskan semua segel di tubuhnya, kekuatan puncak jiwa yang tahap ke-10 melonjak ke langit dan dengan cepat menarik awan gelap kesengsaraan. Kesengsaraan besar di alam bencana sungguh luar biasa. Kesengsaraan besar dengan cepat tiba dan menutupi langit. Sufang terbang keluar dari genangan darah dan memadatkan energi di tubuhnya. Dia melihat kesengsaraan surgawi. Saya memiliki enam yang meridian, roh-aura dharma ungu, dan inti asal emas. Mari kita lihat apakah kesengsaraan surgawi Anda lebih kuat atau kekuatan saya lebih kuat. Satu jam kemudian, Guntur bergemuruh dalam kesengsaraan surgawi. Sambaran petir terus menyambar. Beberapa petir menyerap aura kesengsaraan di dalam awan gelap dan mengubah kesengsaraan surgawi menjadi hitam. Raksasa Yu Chengping muncul di Divine Aperture Sufang. Tuan, Anda harus berhati-hati. Kesengsaraan besar di alam bencana mengandung petir surgawi dan api duniawi yang sebenarnya. Ini sangat kejam. Petir surgawi dan api duniawi sangat kuat, namun kekuatanku telah mencapai alam bencana yang tinggi. Setelah memasuki alam bencana, saya, Sufang, dapat dianggap sebagai ahli sejati di dunia kecil ini. Saya tidak dapat dibandingkan dengan alam transformasi bulu, tetapi saya telah melampaui semua kultifator lainnya. Teknik telapak tangan yang menyembah surga. Petir surgawi dan api duniawi. Itu adalah salah satu kesengsaraan surgawi yang paling kejam dalam legenda. Saat ini, tubuh Sufang dikelilingi oleh raksasa. Raksasa itu mendorong telapak tangannya yang besar dan terus-menerus menyerap energi. Siapa? Siapa? Untayan api kesengsaraan tiba-tiba terpisah dari kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi bola api. Ada sekitar 20 buah dan ukurannya sekitar 30 meter. Api kesengsaraan. Sufang menggunakan teknik telapak tangan penyembah surga dan raksasa itu melambaikan tangannya. Ketika api kesengsaraan jatuh, ia menghantam udara dengan kuat. Momentum setiap serangan telapak tangan langsung menghancurkan bola api tersebut hingga menyebabkannya jatuh ke tanah. Pada saat ini, suara monster lidah api terdengar dari dalam tubuhnya. Tuan, keluarkan bawahan ini. Bawahan ini telah menyatu dengan 81 jimat rune api dari api penyucian neraka yang mengamuk dan dapat menekan beberapa api surgawi. Bawahan ini dapat menyerap pecahan api kesengsaraan yang telah dihancurkan oleh guru. Apakah begitu? Dia benar-benar tidak menyangka monster lidah api itu mempunyai kemampuan seperti itu. Melepaskan kilau demoniki, monster lidah api terbang keluar. Itu jauh dari Sufang, jadi tidak berani memprovokasi kesengsaraan surgawi. Sufang menyapu sejumlah besar pecahan api kesengsaraan ke arah monster lidah api. Tubuh monster lidah api menjadi 10 kali lebih besar. Demoniki yang dilepaskan dari tubuhnya sebenarnya membentuk 81 bola api. Tampaknya api surgawi yang dimurnikan oleh penguasa alam dewa primordial saat itu membentuk api penyucian neraka yang mengamuk. Tak disangka, bertahun-tahun kemudian, ia juga membentuk monster lidah api. Terlebih lagi, kekuatan monster lidah api masih berada di atas alam bencana. Itu mungkin memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik realem transformasi bulu biasa. Ia mulai memuntahkan 81 rune talismen yang dipenuhi dengan api iblis. Itu menyerap api kesengsaraan yang hancur sedikit demi sedikit ke dalam jimat kirune iblis. Itu benar-benar bisa menyegel api kesengsaraan. Ledakan, ledakan. Di bawah kendali raksasa itu, teknik telapak tangan penyembah surga menghantam bola api kesengsaraan. Segera, itu tersebar seperti peri yang menyebarkan bunga, tapi kali ini, api kesengsaraan yang tersebar. Kekuatan api kesengsaraan tidak ada habisnya. Jika itu benar-benar mendarat di seorang kultifator, ia dapat dengan mudah membunuh kultifator alam jiwa yang, atau bahkan kultifator alam bencana. Kekuatan elemen api pagoda enam jalan suan huang membuat saya tidak takut dengan api kesengsaraan seperti sebelumnya. Selain itu, saya juga memiliki awan api ilusi di tubuh saya. Di masa depan, ruang pagoda enam jalan suan huang pagoda api sebagian besar dapat didominasi oleh awan api ilusi. Adapun api sejati jahat hijau dari sekte penyegel surgawi, hanya dapat dikembangkan di alam fana. Di dunia hebat, api sejati jahat hijau terlalu biasa. Terdengar suara pecah. Lusinan bola api kesengsaraan dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan raksasa pemuja surga, satu demi satu. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi sedang terjadi kesengsaraan surgawi kedua. Monster berlidah api menelan pecahan api kesengsaraan dan buru-buru meninggalkan area kesengsaraan surgawi. Ia berlari untuk menyatu dengan pecahan api kesengsaraan di tubuhnya. Su Fang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sumber daya. Energi dalam tubuhnya tidak terkuras banyak, namun ia tetap perlu menjaga tubuh fisiknya pada kondisi puncaknya. Setelah istirahat sejenak, petir kesengsaraan akan meledak. Ketika dia melihat petir kesengsaraan, Su Fang menjadi gugup. Itu karena petir kesengsaraan berbeda. Warnanya merah dan terbakar. Api bumi petir surgawi. Akhirnya, kekuatan kesengsaraan sesungguhnya dari alam bencana telah tiba. Faktanya, dia tidak asing dengan api surgawi petir bumi. Dulu ketika dia sedang meneliti pil impotensi, dia tahu bahwa memurnikan pil khusus juga akan menarik api surgawi petir bumi. Hal yang sama terjadi api bumi muncul paling banyak dalam kesengsaraan surgawi. Saat ini, raksasa pemuja surga telah berkembang pesat. Tingginya sekitar 100 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan truki yang eksplosif. Kedua telapak tangannya yang besar mulai berayun, menyebabkan ruangan bergemuruh. 558. Semakin banyak petir surgawi dan api duniawi muncul. Rasanya seperti adonan goreng yang sangat besar di dalam kesengsaraan surgawi. Ia terus berputar dan menderu, mengeluarkan banyak kilat dan guntur. Itu menembus alam dengan suara mendesis, menyebabkan banyak percikan api yang menyilaukan. Adegan ini membuat Su Fang berkeringat dingin. Dia telah mengalami banyak kesengsaraan surgawi dalam berbagai bentuk, namun dia belum pernah melihat yang seperti petir surgawi dan api duniawi. Itu telah terjadi dan telah menyerap banyak energi kesengsaraan surgawi sebelum meledak. Beberapa percikan kesengsaraan surgawi berjatuhan, bahkan membakar aura di sekitarnya. Monster berlidah api bersembunyi di kejauhan, mungkin takut pada petir surgawi dan api duniawi. Desir. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang, dan langit di atas pegunungan menjadi kabur. Sulit dipercaya. Su Fang mengendalikan teknik telapak tangan penyembah surga dan segera melihat adonan goreng besar dari petir surgawi dan api duniawi, yang salah satu ujungnya terkelupas dari kesengsaraan surgawi. Ujungnya segera bergoyang seolah-olah hidup, membentuk petir merah besar yang menyala dengan diameter 10 kaki. Itu mulai menyerang dengan momentum guntur. Sungguh petir surgawi dan api bumi yang sangat kuat. Kekuatan penghancurnya setidaknya berada di alam bencana tingkat kelima. Apakah kamu bercanda? Aku, Su Fang, hanya berada di alam yang bayi tingkat ke-10. Dia merasakan kekuatan petir surgawi dan api duniawi. Untungnya, dia adalah eksistensi yang melampaui kebanyakan orang. Dia hanya berada di alam yang bayi tingkat ke-10, tetapi kekuatannya telah mencapai alam bencana tingkat ke-8 atau ke-9. Ini adalah kekuatannya sendiri, bukan kekuatan harta karun kehidupannya. Pa, 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 kedua sisi teknik telapak tangan penyembah surga yang telah dia persiapkan sebelumnya tiba-tiba bangkit, membalikkan sejumlah besar tekanan dari kesengsaraan surgawi. Membelanjakan. Petir surgawi dan api bumi juga dengan cepat turun, bertabrakan dengan teknik telapak tangan penyembah surga. Seluruh tubuh Su Fang gemetar, begitu pula raksasa itu. Teknik telapak tangan penyembah surga menggunakan kekuatan Su Fang sebagai fondasinya untuk memblokir kesengsaraan surgawi. Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri Su Fang. kepada para penggarap kesengsaraan biasa. Kekuatannya sudah berada di atas kesengsaraan surgawi, apa yang perlu ditakutkan? Tidak heran jika tidak banyak penggarap alam bencana. Tampaknya sebagian besar dari mereka terbunuh oleh bencana tersebut. Petir surgawi dan api duniawi dihadang oleh seni telapak tangan baitian, namun kekuatan petir surgawi terus menyebar dan melemahkan kekuatan seni telapak tangan baitian. Namun, beberapa petir yang telah dihancurkan oleh teknik telapak tangan penyembah surga, serta beberapa api kesengsaraan alam yang telah dilucuti dari api surgawi petir bumi, jatuh. Apa yang tidak disangka Su Fang adalah ketika api kesengsaraan mendarat di sekitarnya, api itu menyala dengan cepat dan berangsur-angsur berubah menjadi bentuk api guntur dan menjadi semakin ganas. Itu adalah petir surgawi di atas. Api bumi ada di bawah. Su Fang akhirnya merasakan guntur surgawi dan api bumi yang sesungguhnya. Botol Giyok Raksasa melayang di celah dewa. Guru, petir surgawi dan api duniawi akan bertahan dalam waktu yang sangat lama. Selama masa ini, api duniawi akan terus menyala dan menjadi semakin menakutkan. Kita tidak akan bisa memadamkannya sepenuhnya. Kita hanya bisa bertahan dan menolaknya. Ketekunan adalah kemenangan. Setelah menerima pengingat roh primordial, Xiao Chen meningkatkan pembelaannya. Dengan raksasa pemuja surga yang melindunginya, api bumi yang menderu-deru bisa melupakan lukanya pada Su Fang sama sekali. Kekuatannya terus-menerus dikonsumsi. Ada guntur di atasnya dan api duniawi di bawahnya. Dua serangan menjepit itu sangat mendominasi. Kesengsaraan surgawi itu sendiri memiliki kekuatan untuk menekan penggarap yang mengalami kesengsaraan, sehingga kekuatan kesengsaraan surgawi bersifat mutlak. Pada saat ini, enam meridian yang, roh ki dharma ungu, dan ki sejati yang melimpah di inti asal emasnya berbeda dari yang lain. Jika dia tidak memiliki ki sejati ini, bagaimana dia bisa melawan petir surgawi dan api duniawi? Su Fang seperti raksasa yang mengambang di tengah-tengah api bumi yang membara. Api bumi menjadi semakin ganas. Blue Fiendistruwefire dan ilusion fire cloud adalah dunia yang terpisah dari earth fire. Seolah-olah Su Fang mengenakan jubah api bumi, membuatnya tampak gagah dan tangguh. Dia seperti penguasa dunia, mengendalikan api bumi dan ingin membakar dunia. Batuan dan tanah di sekitar api bumi semuanya berubah menjadi debu. Altar yang dibangunnya juga hampir meleleh karena api bumi. Kebakaran bumi sangat merusak. Setelah altar meleleh, spiritualitas batu roh juga akan hilang. Setelah terbakar selama satu jam penuh, api bumi mencapai ketinggian 300 meter, menyelimuti Su Fang sepenuhnya. Namun saat ini, api bumi menghilang. Guntur surgawi yang diblokir oleh seni palem penyembahan surgawi juga mulai menghilang. Ini berarti Su Fang telah lulus ujian kesengsaraan surgawi dan berhasil melangkah ke alam bencana. Dia memenuhi syarat untuk menjadi penggarap bencana. Kesengsaraan surgawi tidak membuat pergerakan besar apapun. Api bumi menghilang secara misterius. Tekanan di sekitar dari kesengsaraan surgawi masih ada, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Sampai jumpa. Seketika, serangkaian ledakan muncul dari dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak memiliki jindan, tubuh fisiknya tetap harus mematuhi dao surgawi. Dalam proses melangkah ke alam bencana dari yang Naschen Sol, bahkan Void Das tidak dapat menghindari belenggu alam ini. Void Das tidak memiliki jindan, tetapi wilayah dan kekuatan mereka masih mengikuti dao surgawi. Mereka berkultivasi selangkah demi selangkah dari alam jiwa yang baru lahir ke alam bencana. Setelah masa kehancuran, tubuh fisik dan meridiannya mulai pulih dan beregenerasi. Terutama tubuh sejati trate hitam, sungguh luar biasa. Hal ini memungkinkan tubuh fisik Su Fang pulih seratus kali lebih cepat daripada para kultivator di alam yang sama. Dia mengambil kesempatan itu untuk duduk di genangan darah di tengah altar mantra. Air darah menghilang ke dadanya. Begitu dia duduk, air darah secara otomatis diserap oleh tubuh fisik lingkaran besarnya. Dengan air darah, kekuatan tubuh sejati trate hitam meningkat sekali lagi. Meridian, tulang, daging, dan darahnya semuanya pulih. Namun sejumlah besar kotoran juga terus-menerus merembes keluar selama proses ini. Bas-bas. Beberapa cahaya spiritual misterius yang membawa aura kesengsaraan turun dari kesengsaraan surgawi. Ini adalah kikesengsaraan yang diserap oleh semua penggarap kesengsaraan. Dari langkah pertama hingga langkah kesembilan, setiap langkah mengharuskan seseorang untuk melewati kesengsaraan. Setiap kesengsaraan sangat menakutkan, dan tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak penggarap kesengsaraan yang mati karenanya. Api tanah guntur surgawi sangat kuat. Jika saya hanya seorang kultivator biasa dan bukan seseorang yang bisa melampaui wilayah saya, bahkan jika saya menggunakan harta ajaib, saya tidak akan mampu menahan api tanah guntur surgawi. Semakin jauh seseorang menempuh jalur kultivasi, semakin sulit dan menantang. Merasakan transformasi tubuh fisiknya, serta perubahan nyata pada tubuh fisik lingkaran besarnya, dia merasakan banyak hal. Memiliki kekuatan adalah serangan balik yang dibangun atas dasar hidup dan mati. Berapa banyak petani yang tewas dalam bencana tersebut? Mungkin sebagian besar penggarap sekte penyegel abadi akan berubah menjadi debu di bawah alam kesengsaraan. Bahkan 1% menjadi penggarap bencana sudah merupakan keajaiban. Aku ingin tahu jenis energi apa yang memurnikan air darah iblis kera besar. Sungguh tak terbayangkan, sayang sekali Gui-Gui menyerap sebagian besar energi itu. Melihat air darah berangsur-angsur hilang. Su Fang juga merasa tidak berdaya. Aura kesengsaraan yang turun dari langit telah memasuki tubuhnya dengan paksa. Itu seperti sebuah merek yang tidak bisa dia lepaskan. Sekarang dia harus menerima tantangan bencana tersebut. Pada akhirnya, cahaya spiritual khusus melayang. Ketika Su Fang menyerapnya, dia langsung merasa segar. Bayi yang miliknya, yang terluka parah, segera memulihkan vitalitasnya. Yuer juga tidak mengetahui jenis energi apa ini. Namun menurut legenda, ketika seorang kultifator mencapai alam tertinggi, kesengsaraan surgawi akan berbeda-beda tergantung pada fisiknya. Alam transformasi baru lahir. Tampaknya Tuhan datang lebih awal. Gambar ilahi jadeanulus juga tidak mengetahui asal mula cahaya spiritual. Bagaimanapun, bayi yang miliknya telah pulih lebih dari setengahnya dalam waktu singkat. Saya harus membiarkan lempeng darah setan sejati datang ke celah ilahi saya dan membantu bayi yang saya pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, kesengsaraan surgawi akhirnya lenyap. Ki spiritual di seluruh altar telah habis, tetapi Su Fang masih duduk bersilah. Nafas dan auranya dipenuhi dengan ki kesengsaraan. Itu adalah tanda kesengsaraan yang ditanam di tubuhnya setelah melewati kesengsaraan. Hanya dengan merasakannya, seseorang dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia berada di alam bencana. Di bawah kendali kehendaknya, lempeng darah iblis sejati mencapai celah ilahi miliknya. Bayi yang mulai mengaktifkan lempeng darah iblis sejati sesuai dengan segel disintegrasi iblis surgawi. Yang bayi langsung mulai terpisah, berkedip-kedip seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya di celah ilahinya. Berdengung. Dia sedang bersiap untuk melahap sumber daya untuk memadatkan ki sejati di tubuhnya yang kosong. Namun siapa sangka kalau pelat darah iblis sejati tiba-tiba melepaskan menghasilkan kekuatan yang tak terlukiskan. Dunia bawah yinqi. Dia langsung mengenali gelombang ki iblis ini. Itu tidak lain adalah yinqi dunia bawah yang telah diserap dari makam iblis kera besar. Mengapa tiba-tiba keluar dari lempeng darah iblis sejati? Poin kuncinya adalah setelah bayi yang menyerapnya, itu sebenarnya meningkatkan kecepatan segel disintegrasi iblis surgawi, memungkinkan bayi yang pulih dengan cepat. Yang bayi kaisar vermilion tiba di celah ilahi miliknya. Ketika melihat yinqi dunia bawah berputar di sekitar bayi yang ekspresinya berubah. Dunia bawah yinqi adalah jenis energi jahat yang khusus. Di dalam jalan iblis, ini adalah keberadaan puncak. Saya mengerti sekarang, Anda sering menggunakan lempeng darah setan sejati untuk mengolah buku setan surgawi, tetapi kenyataannya, itu tidak terlihat. Hari Anda menyerap lempeng darah iblis sejati, ki iblis yang Anda kembangkan dari buku iblis surgawi mulai menyatu dengan yinqi dunia bawah. Dan karena bayi yang Anda terutama berkultivasi dengan segel disintegrasi iblis surgawi, bayi yang Anda juga telah menyatu dengan surgawi segel disintegrasi iblis. Saya mengerti, tapi mengapa yinqi dunia bawah muncul dengan sendirinya? Seperti yang diharapkan, Kaisar Vermilion tahu segalanya. Tapi Sufang masih bingung. Sederhana sekali, saat Anda melangkah ke alam bencana, bayi yang Anda juga menjadi lebih kuat dan bertransformasi. Ia menerobos belenggu alam bayi yang dan menjadi bayi yang sejati. Saat bayi yang Anda menjadi lebih kuat, dibutuhkan tingkat yang lebih tinggi tingkat energinya. Kenyataannya, yang bayi Anda, yang merupakan keinginan Anda, secara tidak kasat mata menuntut tingkat energi yang lebih tinggi. Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Haha, lalu mengapa kamu mengeluarkan lempeng darah iblis sejati untuk membantu yang bayimu berkultivasi? Tentu saja untuk memperkuat yang bayimu dan memulihkannya. Ini adalah kehendak tak berbentukmu, yang juga disebut oleh manusia sebagai alam bawah sadarmu. Alam bawah sadarmu membuatmu ingin mendapatkan kekuatan. Lempeng darah iblis sejati adalah sesuatu yang kamu gabungkan, jadi itu akan memberimu kekuatan yang kamu inginkan dan butuhkan. Dunia bawah yinki lahir pada saat itu. Saya mengerti. Yang bayi saya adalah kesadaran utama saya, tetapi ada juga kesadaran lain yang mengendalikannya. Saya harus memberi Anda nasihat. Jika Anda terus berkultivasi seperti ini, Anda akan dengan mudah terkorosi oleh ki iblis jahat. Di masa depan, Anda akan dengan mudah jatuh ke dalam dao iblis. Yang bayiku sangat kuat, mengapa aku takut jatuh ke dalam dao iblis? Dalam hal ini, Su Fang tidak khawatir sama sekali. Bayi yang secara keseluruhan adalah energi lurus, bukan ki iblis yang dikembangkan dari buku iblis surgawi. Karena bayi yang telah menyerap yinki dunia bawah dan mengalami perubahan yang mengejutkan, dia akan membiarkannya terus menyerap yinki dunia bawah. Jika ini terus berlanjut, yang bayinya akan terus tumbuh lebih kuat, dan di masa depan, itu akan membantunya menjadi ahli yang tiada taranya. Melihat ke dalam tubuhnya, tubuhnya menjadi tiga kali lebih dalam. Ki bencana dan ki kesengsaraan ada di mana-mana. Kali ini, dia perlu berkultivasi dalam waktu lama sebelum tubuhnya dipenuhi dengan truki. Kemampuan perfection realm miliknya juga telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Pendengarannya dapat mendengar hingga jarak 100 mil, dan penglihatannya dapat melihat hingga jarak 10 mil. Tak terbayangkan, itu jauh melampaui batas-batas kultifator manusia. Bahkan ahli alam ascension tidak akan bisa melihat dengan jelas. Meskipun basis kultifasiku hanya berada di alam bencana tingkat pertama, kekuatanku telah mencapai alam bencana tingkat ke-10. Selanjutnya, setelah menyatu dengan pagoda enam jalan hitam kuning dan mengaktifkan kekuatan bawaannya, kekuatanku telah benar-benar memasuki alam bencana tingkat pertama. Alam transformasi kenaikan dari alam bencana. Butuh waktu lima tahun baginya untuk terbang keluar dari pegunungan. Setelah bertemu dengan Li Haoji, keduanya terbang menuju Geklan. 559. Sepanjang jalan, Su Fang mengaktifkan jimat Runei yang ditinggalkan oleh Ketianshu. Tidak lama setelah mereka mencapai kedalaman wilayah tersebut, puluhan petani terbang mendekat. Pemimpinnya adalah Ketianshu, yang pernah muncul di benua Cakrawala Merah di masa lalu. Ketika Ketianshu melihat Su Fang, dia langsung menyambutnya. Saat itu, karena bantuannya dia mampu menekan Mo Feng Jun dan menyingkirkan bahaya. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa kembali ke planet Chilian. Tentu saja, dia juga memberikan Mo Feng Jun kepada Su Fang sebagai pelayan. Segera, mereka tiba di wilayah Klan Ke. Klan Ke adalah salah satu dari tiga klan penambang terbesar di planet Chilian. Mereka juga merupakan kekuatan puncak di dunia kecil ini. Planet Chilian memiliki banyak klan budidaya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah klan biasa. Di sisi lain, klan Ke telah berada di sini selama lebih dari 10 ribu tahun dan telah bekerja sama dengan banyak dunia kecil. Setelah memasuki wilayah G klan, ada cukup banyak kota. Meskipun klan G adalah sebuah klan, mereka kaya akan sumber daya dan sumber daya jauh melebihi banyak vaksi utama. Ada cukup banyak petani yang bekerja untuk klan G, dan banyak vaksi datang untuk berdagang dengan mereka. Sesampainya di salah satu kota yang dikuasai ayah Ketianshu, banyak sekali petani yang menjual biji di jalanan. Ada juga banyak asosiasi pedagang. Sufang bahkan melihat asosiasi pedagang Taisen. Sekte penyegel abadi juga memiliki asosiasi pedagang di sini, tetapi mereka semua memiliki aturan bahwa mereka tidak boleh menjual biji apapun. Di planet Chilean, hanya tiga klan yang bisa menjual biji. Jika ada asosiasi pedagang yang menjual biji secara pribadi, ketiga klan tidak akan pernah bekerja sama lagi. Siapa sangka ketiga klan planet Chilean memiliki hubungan yang baik? Biasanya, untuk bisnis dan keluarga, ketiga klan akan bertarung sampai mati. Aura orang-orang itu familiar. Ketianshu membawa Sufang dan Li Haoji berkeliling kota. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh orang berjubah hitam melewati Sufang. Hanya dengan sekali melihat, dia merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Tanya Ketianshu. Sufang melihat ke depan. Dia masih bisa melihat dengan jelas punggung para ahli itu. Saudara ke, tahukah kamu dari mana asal orang-orang berjubah hitam itu? Mereka adalah klan kecil yang datang ke klan keku untuk membeli biji. Tampaknya mereka berasal dari dunia Zuotian. Karena mereka membeli batu melingkar ilahi, aku selalu mempunyai kesan terhadap mereka. Batu melingkar ilahi tampaknya menjadi harta tambahan untuk budidaya Yuan Spirit. Ya, itu sebabnya jumlahnya sangat sedikit. Setiap tahun, keluarga G saya hanya akan menambang sebagian kecilnya. Sebagian besar tidak untuk dijual. Kami menggunakannya untuk budidaya klan kami sendiri. Kadang-kadang kami akan menjual sebagian. Saudara G, tiba-tiba aku mempunyai masalah mendesak yang harus diselesaikan dan harus bergegas kembali ke alam Zuotian. Maaf, aku hanya bisa kembali lagi nanti untuk menyaksikan kejayaan klan G. Kamu berangkat sekarang. Ketiansyu terkejut, tidak mengerti mengapa Su Fang tiba-tiba ingin pergi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pria berbaju hitam? Su Fang bersikeras untuk pergi, dia juga sangat cemas. Ketiansyu hanya bisa melihatnya pergi, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirim seseorang untuk mengantarnya. Namun, Su Fang menyuruh Li Hao Ji menunggunya tidak jauh dari kota, sementara dia mengejar pria berbaju hitam sendirian. Aura yang kamu rasakan adalah sejenis energi bawah yang agak mirip dengan energi bawah. Orang-orang berjubah hitam itu pasti berasal dari Night Spirit Society. Setelah terbang keluar kota, Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan dengan hati-hati menyembunyikan oranya. Dia juga berkomunikasi dengan Kaisar Vermilion di celah ilahinya. Vermilion Soverein berkata, di antara selusin murid kultus roh malam, beberapa dari mereka adalah manusia yang hidup, namun beberapa dari mereka lubang dewanya dijarah oleh seseorang yang menggunakan seni keturunan dewa tingkat tinggi dan kemampuan dewa jiwayang. Orang-orang ini tidak ada bedanya dengan hidup mati. Saya merasa itu familiar. Masyarakat roh malam. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan Night Spirit Society di planet Cilian. Menurut akal sehat, Night Spirit Society seharusnya dihancurkan sepenuhnya oleh Sekte Awan Biru dan Pavilion Suanfe. Mengapa mereka muncul di planet Cilian? Mungkinkah kekuatan domain Zuotian tidak membasmi Night Spirit Society? Roh kuno kunang-kunang. Meskipun dia masih bisa merasakan aura orang-orang itu, dia dengan cepat menyerap aura kematian dingin khusus dan menggunakan tiga kunang-kunang roh kuno untuk menyerapnya. Night Spirit Society terlalu kuat, mereka memiliki banyak ahli. Saat itu, Su Fang hampir mati di bawah kekuasaan mereka. Jika dia mengikuti terlalu dekat, dia mungkin mendapat masalah. Kunang-kunang roh kuno yang dia peroleh sangat berguna, ini juga pertama kalinya dia menggunakannya untuk melacak para pembudidaya. Setelah satu jam, dengan penglihatannya yang sempurna, dia hampir tidak bisa melihat para ahli dari Night Spirit Society. Mereka belum meninggalkan planet Cilian. Kunang-kunang roh kuno juga menyerap aura Night Spirit Society dan terbang keluar dari telapak tangannya, kecepatan mereka semakin dekat. Teknik pelacakan disebut teknik rahasia di dunia budidaya, seperti ular perak sekte lima racun ilahi. Ketiga kunang-kunang roh kuno pergi jauh dalam waktu singkat, membuat Su Fang merasa lega. Dia menyerap aura ke dalam tubuhnya dan mengikuti lintasan tiga kunang-kunang roh kuno dengan kecepatan normal. Ini bukan mencari penggarap di tanah, tetapi kunang-kunang roh kuno telah menyerap aura masyarakat roh malam. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum kunang-kunang roh kuno menemukan ahli dari Night Spirit Society. Cincin Tata Ruang Instan Dengan harta magis asal dunia Zuotian ini, setelah aku kembali ke dunia Zuotian dan menyatu dengan batu yuan asal dunia Zuotian, kecepatanku akan lebih cepat daripada milik tetua pertama. Huff, gereja roh malam. Terutama altar master yang memfitnahku terakhir kali. Jika aku menemukan tubuh aslimu, aku akan menanganimu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Pandangannya tertuju pada cincin ibu jari di tangan kirinya. Harta Dharma Setan kera besar, cincin luar angkasa instan. Jika dia melacak Night Spirit Society di domain Zuotian, kunang-kunang roh kuno tidak diperlukan. Dia hanya bisa mengaktifkan cincin luar angkasa instan dan mengejar para ahli dari Night Spirit Society. Dia mengikuti mereka sepanjang hari. Lebih dari selusin pakar Night Spirit Society datang ke hutan kuno yang jauh dari kekuatan tiga keluarga besar. Kunang-kunang roh kuno juga mengikuti mereka, dan kecepatan mereka semakin lambat. Jaraknya hanya beberapa kilometer dari hutan. Dia menyingkirkan kunang-kunang roh kuno dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Mendengarkan dengan seksama, dia bisa mendengar beberapa aura diserap. Seharusnya itu adalah ahli dari Night Spirit Society. Kemampuan Bawaan Dia mengaktifkan harta Dharma bawaannya, Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat ini, Su Fang tidak menggunakan kemampuan bumi, tetapi salah satu dari enam kemampuan hebat Pagoda 6 Jalan, Kemampuan Kayu. Setelah menyatu dengan kayu penjinak naga, Su Fang berubah menjadi hantu dan dapat dengan mudah menyatu dengan pohon. Dia juga mengekstrak aura pohon untuk menyembunyikan tubuh aslinya. Itu terlalu ajaib. Untungnya, dia telah melangkah ke alam bencana. Bahkan di alam yang baru lahir, dia tidak dapat mencapai penyembunyian sempurna dan menyatu sempurna dengan pohon. Selain itu, Su Fang juga bisa bernapas dengan pohon tersebut. Karena kemampuan kayunya hampir menyatu dengan pohon, Su Fang dapat memasuki pohon, menyatu dengan pohon, dan bersembunyi menyerap esensi bumi. Itu sama saja dengan Su Fang yang menyerapnya. Tidak ada yang mengikuti kita. Menggunakan aura pohon, Su Fang berubah menjadi hantu dan merembes kebalik dedaunan. Bahkan sebelum dia mendekat, dia dapat dengan jelas mendengar suara-suara dari jarak beberapa Li dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Tentu saja tidak, tidak ada yang tahu siapa kita. Lebih baik berhati-hati. Sejak empat benua di alam Zhuotian, sebagian besar kekuatan jalur lurus telah mengincar kita. Kalian semua harus berhati-hati. Suara tak bernyawa terdengar. Suara ini sama sekali tidak kukenal. Tampaknya bukan ahli dari perkumpulan roh malam yang menggunakan teknik keturunan dewa untuk melukaiku dengan parah. Setelah semakin dekat, akhirnya mereka sampai di sebuah lembah. Setelah menyerap aura alam pepohonan di sekitarnya, mereka sampai di lembah. Mereka dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada lebih dari seratus pakar Night Spirit Society di dalamnya. Tak hanya itu, ada formasi di tengahnya. Lebih dari seratus ahli duduk bersila dan berpatroli di sekitar formasi. Setelah merasakannya saat, ekspresi Su Fang berubah serius. Indera penciumanku membuatku mencium aura darah yang sangat menakutkan yang berasal dari formasi itu. Mungkinkah Night Spirit Society ada di dalam? Jika kita bisa mendapatkan hati orang yang masih hidup, bukankah kita bisa mengetahui mengapa Night Spirit Society menginginkan begitu banyak hati? Dengan pemikiran ini, dia mengaktifkan kemampuan kelahirannya dan menggunakan kemampuan bumi. Seluruh tubuhnya menyatu dengan tanah. Kekuatan artefak kelahirannya telah diuji berkali-kali. Sungguh ajaib. Setelah menerobos ke alam bencana, ditambah dengan pagoda enam jalan Suan Huang yang telah diperbaiki dengan sempurna, kemampuannya saat ini membuat para tetua dan pembangkit tenaga listrik kuno gemetar. Setelah sampai di lapisan batuan sedalam seratus zang, dia melewati lapisan demi lapisan. Di depannya, ada sejumlah besar aura darah yang merembes keluar dari tanah. Segera, dia tiba di formasi lembah. Tuan, jangan khawatir, serahkan pada UR. Segera, penghalang kokoh muncul 30 zang jauhnya dari tanah. Itu membelah tanah dan membentuk formasi oval. Sebuah formasi. Meski terlihat berada di tanah, orang yang mengatur formasi akan menanamkannya jauh ke dalam tanah dan menyatukannya dengan tanah. Jika tidak ada formasi di bawah tanah, bukankah itu berarti goblin besar bumi dan pengguna kemampuan ilahi bumi dapat dengan bebas memasuki formasi dari tanah. Misalnya, bidang dao dari sekte penyegel abadi tampaknya berada di tanah, namun seluruh formasi bidang dao tertanam kuat di dalam tanah. Itu telah menyatu dengan tanah dan meminjam kekuatan tanah, menyebabkan formasi tersebut berakar di dalam tanah. Berdengung. Kemampuan Divine Image Jade Wall berubah menjadi seberkas cahaya. Itu meledak dari matanya dan menyatu dengan formasi di bawah tanah. Segera, formasi di dalam sinar cahaya mengungkapkan aura yang berbeda dari formasi di sekitarnya. Auranya jelas jauh lebih lemah. Ini karena Divine Image Jade Wall menggunakan kemampuan khususnya untuk menemukan titik terlemah dari formasi. Sufang dengan mudah melewati formasi yang dikendalikan oleh sinar cahaya dan secara bertahap memasuki tanah. Tanah dipenuhi dengan aura darah dalam jumlah yang mengejutkan. Ketika jaraknya kurang dari 10 zang dari tanah, bebatuan dan tanah semuanya berwarna merah darah. Terlebih lagi, dengan pendengarannya yang sempurna, dia bisa mendengar gerakan di atas. Sepertinya itu adalah siulan truki. Dengan hati-hati melewati lapisan tanah terakhir, matanya berubah menjadi ketiadaan. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia langsung melihat darah. Setidaknya, tidak kurang dari 10 ribu mayat. Hal itu membuat mata Su Fang bergetar. Sekter Roh Malam telah membunuh setidaknya 10 ribu orang dan menggunakan darah 10 ribu pembudidaya untuk membentuk lautan darah di sini. Sekter Roh Malam adalah jalan jahat yang sebenarnya metode mereka kejam. Saya khawatir bahkan kekuatan iblis di alam Zuotian tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Niat membunuh melonjak. Melepaskan kekuatan bawaannya, kemampuan kesempurnaannya yang hebat secara bertahap melewati lautan darah. Di atas genangan darah sedalam 10 zang melayang sebuah hati yang besar. Seberapa besarnya? Itu adalah hati yang sangat besar yang penuh dengan hati. Jantung yang tak terhitung jumlahnya di jantung ini masih berdetak sedikit, tetapi bagi Su Fang, formasi susunan ini terus bergema dengan suara detak jantung. Langit dan bumi tidak berperasaan, dan segala sesuatunya seperti anjing jerami. Hati-hati ini diambil dari para penggarap hidup-hidup dengan mencungkil hati mereka. Makanan yang lesat. Bagi kami para iblis, ini adalah makanan yang lesat. Mengaktifkan kekuatan bawaannya berarti sebagian dari apa yang dirasakan Su Fang juga dirasakan oleh Kaisar Vermilion dan 93 Komandan Junior. Kaisar Vermilion menatap darah itu dengan rakus dan mengjilat bibirnya. Kaisar Vermilion, tahukah kamu mengapa Sekter Roh Malam mempersiapkan begitu banyak hati? Dia datang pada waktu yang tepat. Su Fang bertanya kepada Kaisar Vermilion melalui celah ilahinya. Mereka mengembangkan seni jahat, itu pasti seni reinkarnasi atau seni keturunan dewa. Seni keturunan dewa juga membutuhkan inang kehidupan yang kuat. Menurutku, pertama-tama mereka akan menggunakan seni reinkarnasi untuk menyatukan hati dengan suatu zat sebelum menggabungkannya dengan seni keturunan dewa. Sekter Roh Malam menghasilkan kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh jahat. Kaisar Vermilion tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan Sekter Roh Malam mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka telah membunuh begitu banyak manusia. Jika mereka berhasil, bukankah akan lebih banyak kultifator yang mati di tangan mereka? Aku harus mengetahui tujuan Sekter Roh Malam. Dia dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Sekter Roh Malam telah membunuh begitu banyak penggarap untuk mengembangkan seni jahat. Dia tidak bisa membiarkan mereka berhasil. 560. Tuan, kami membutuhkan darah, mayat, dan semua energi jahat di sini. Karena mereka semua akan mati di tangan kultus Roh Malam, biarkan bawahan kita berkultifasi. Kita semua bisa melewati alam bencana dan mencapai alam transformasi Ascendan. Begitu banyak darah dan mayat. Saat kesadaran Kaisar Vermilion muncul di bukaan ilahi, monster lidah api, raja lintah, goblin besar, rakun salju langit, singa salju ladang langit, monster langit, dan kesadaran para komandan lainnya juga memasuki bukaan ilahi. Kebetulan Sufang juga sedang memikirkan cara menangani darah dan mayat. Setelah berurusan dengan mereka, kultus Roh Malam tidak akan mampu mengembangkan teknik jahat. Tentu saja, dia juga ingin membunuh sebanyak mungkin ahli dari kultus Roh Malam. Dia awalnya ingin membiarkan Gui-Gui berkultifasi, tetapi dia sudah memiliki neder yinki dan kekuatannya telah mencapai alam transformasi Ascendan. Dia mungkin juga membiarkan para komandan kecil mengambil kesempatan untuk mencapai puncak alam bencana atau bahkan melampauinya. Mari kita tunggu sebentar, kita akan membicarakannya setelah kultus Roh Malam dilenyapkan. Hal yang paling penting sekarang adalah mengetahui tujuan sebenarnya dari kultus Roh Malam. Berapa banyak orang di sana? Seberapa kuatkah pakar terkuat mereka? Lambat laun, penglihatannya meresap ke dalam darah. Hati raksasa yang terbentuk dari perpaduan 10 ribu hati sungguh tak terbayangkan. Ketika dia melihat darah itu lagi, dia melihat mayat mengambang sendirian. Dada mereka dibelah dengan pisau tajam dan mereka mati mengenaskan. Mem. Pada saat ini, penghalang yang melayang di sekitar jantung raksasa itu tiba-tiba berubah menjadi transparan. Di luar penghalang, ada lebih dari 30 ahli duduk bersilah. Segel tangan yang mereka bentuk penuh dengan kejahatan dan misteri. Bahkan pengguna kemampuan seperti Su Fang hanya dapat mengingat sepertiga segel tangan setelah melihatnya sekali. Saat segel tangan memasuki jantung raksasa, jantungnya terus menyatu. Seolah-olah 10 ribu hati akan menyatu menjadi satu hati yang tak terbayangkan. Berdengung. Setelah beberapa saat, Su Fang Zheng melihat lebih banyak rahasia. Banyak ahli terbang dari luar penghalang, dan tiga orang terbang dari sisi lain. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam, namun terdapat sulaman merah di bahu dan pinggang. Salam, Wakil Ketua Altar. Semua orang membungku kepada pria parubaya di antara ketiganya. Pria parubaya itu ternyata adalah altar master dari Eselon atas. Dia dan dua ahli di sampingnya hanya memiliki aura kehidupan yang lemah. Pada pandangan pertama, mereka adalah zombie yang dikendalikan oleh ahli tertinggi menggunakan teknik umum ilahi dari lokasi misterius. Atau mereka menggunakan rune dan segel roh primordial serupa lainnya untuk mengendalikan hosti jahat ini. Wakil Master Altar dengan dingin menatap para ahli yang datang. Kami menemukan kerajaan kelas tiga dan menggunakan formasi untuk melancarkan serangan malam. Kami menggunakan racun jahat, namun pada akhirnya, kami hanya berhasil membunuh sekitar seratus ribu orang. Kami juga menangkap lebih dari 30 ribu kultifator dari alam panjang umur ke alam yang baru lahir. 30 ribu orang tidak sekuat itu. Lupakan saja. Pria parubaya itu sangat puas. Setelah mendengarkan, dia berkata, setelah bola balik, kita telah memperoleh lebih dari seratus ribu hati kultifator yang kuat. Dengan tambahan 30 ribu hati ini, kita seharusnya bisa mengundang Master Altar kemari. Pindah dan dari akan lebih baik jika dia tidak mendengarnya. Setelah mendengarnya, Su Fang tidak percaya dan bunuh. Banyak pemuja setan mengaktifkan segel mereka dan mengambil ratusan orang dari tas kosong mereka. Ada lebih dari seratus petani yang hidup. Namun, meskipun mereka masih hidup, mereka lebih baik mati daripada hidup. Mereka hanya punya satu nafas tersisa. Tubuh mereka penuh dengan racun jahat, mulai dari kulit hingga organ dalam. Itu sudah meresap ke dalam tulang mereka. Jika bukan karena anggota sekte jahat yang mengendalikan racun jahat dan membiarkannya meledak, para pembudidaya ini akan mati dalam waktu kurang dari 10 nafas. Menyimpan. Su Fang menyerah. Berapa banyak yang bisa dia selamatkan? Pada saat dia menyelamatkan beberapa orang, racun telah menyerang jantung mereka sebelum dia dapat mendetoksifikasi mereka. Mereka ditakdirkan untuk mati jika jatuh ke tangan anggota sekte jahat. Sialan, aku harus mengambil tindakan dan melenyapkan sekte roh malam ini dalam satu gerakan. Dia meninggalkan darah untuk sementara dan pergi ke bawah tanah. Kemudian, dia menggunakan kekuatan kelahirannya untuk keluar dari lembah. Keluar. Dengan perintah, Kaisar Vermillion memimpin rakun terbang salju langit, singa salju surgawi, monster lidah api, goblin besar ular air, monster langit raksasa, raja lintah, dan lebih dari 10 goblin besar lainnya. Bersembunyi di sekitar lembah. Jika kamu menyerang, jangan biarkan satupun anggota sekte jahat pergi. Dengan perintah, lebih dari 10 big goblin berubah menjadi manusia dan dibunuh. Su Fang mengirimkan pemikiran dan menunggu dengan tenang. Setengah hari kemudian, sesosok tubuh terbang. Li Hao Ji. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Su Fang. Dia tiba-tiba datang ke tempat ini sendirian. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Su, mengapa kamu ada di sini? Lembah di depan hutan adalah cabang sementara dari Sekte Roh Malam. Sekte Roh Malam adalah aliran sesat yang tiba-tiba muncul di dunia Zhuotian beberapa waktu lalu. Ini adalah Sekte Roh Malam. Saya telah merasakan aura mereka sebelumnya tetapi tidak dapat memastikan identitas mereka. Jadi, saya mengikuti mereka sampai ke sini. Anda dan saya sama-sama adalah kultifator yang saleh dan memiliki tanggung jawab untuk melenyapkan kekuatan jahat ini. Saya baru saja pergi untuk menyelidiki. Mereka sebenarnya membunuh lebih dari 10 ribu kultifator dan mengembangkan teknik jahat di dalam. Sialan, kita tidak bisa membiarkan Sekte Roh Malam pergi. Itulah sebabnya saya meminta Saudara Li untuk datang. Anda menekan goblin besar sementara saya telah melepaskan beberapa goblin besar untuk mengelilingi lembah. Anda dan saya akan mengendalikan goblin besar. Lalu, saya akan membunuh jalan saya ke dalam dan berkoordinasi dengan pihak luar untuk melenyapkan anggota Sekte Jahat dari Sekte Roh Malam ini. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Li Hao Ji membalik tangannya dan gambar sebuah buku muncul di telapak tangan kirinya. Itu adalah buku Surgawi Transformasi Monster Penekan Primordial. Melihat buku Surgawi Transformasi Monster Penekan Primordial, Sufang merasakan kekuatan mengejutkan dari buku Surgawi Transformasi Monster Penekan Primordial. Yuer berkata dengan heran, Tuan, ini adalah buku Surgawi Transformasi Monster Penekan Purba. Ini sangat langka bahkan di dunia besar. Kualitasnya tidak buruk, tetapi kekuatan serangannya lemah. Kemampuan terbesarnya adalah menekan kekuatan goblin besar. Buku Surgawi Transformasi Monster Penekan Primordial ini sangat kuat. Saya telah melihat kekuatannya untuk menekan Big Goblin sebelumnya. Sufang sangat penasaran. Keluar. Li Hao Ji mengaktifkan buku Surgawi. Buku Surgawi di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Li Hao Ji membentuk segel, katak Cyclops, Raja Kekuatan Emas, Raja Kalajengking beracun. Big Goblin segera terbang keluar dari buku Surgawi. Totalnya ada lima orang. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mendekati puncak alam bencana. Kekuatan mereka hampir sama dengan sebagian besar komandan di bawah komando Sufang. Menguasai. Kelima monster itu berlutut di depan Li Hao Ji seperti budak. Li Hao Ji memperkenalkan mereka pada salah satu Big Goblin yang mirip katak. Lihat katak Cyclops ini, ia adalah salah satu jenderal hebat di bawah katak abadi. Setelah saya membunuh katak raksasa, ia mencoba membunuh saya, tetapi saya menekannya. Itu agak tidak terduga. Ia meremehkan saya, jadi saya menggunakan buku Surgawi untuk melancarkan serangan diam-diam dan menekannya. Seorang ahli di bawah Immortal Todd, Sufang memandang Cyclops Todd dengan rasa ingin tahu. Itu 60 persen mirip dengan katak raksasa. Tiba-tiba, Sufang teringat pada pohon roh labu Surgawi. Cyclops Todd, beritahu saya apakah Immortal Todd diam-diam menyempurnakan pohon roh labu Surgawi di domain labu Surgawi. Leluhur agung selalu menyempurnakannya. Namun selama puluhan ribu tahun, dia tidak mampu memurnikan pohon roh labu Surgawi. Cyclops Todd menjawab dengan jujur. Ia sama sekali tidak memiliki kecerdikan seperti Big Goblin. Jelas sekali, itu telah sepenuhnya dijinakkan oleh Li Haoji. Ini membuat Sufang merasa dia terlalu baik. Dia terlalu sopan kepada para komandan kecil itu. Li Haoji tersenyum acuh tak acuh. Saudara Su, jika kamu menyukai katak Cyclops, aku akan memberikannya kepadamu. Binatang seperti ini bisa dibasmi di masa depan. Binatang buas. Di depan lima monster, Li Haoji seperti dewa kematian yang sedingin es. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada mereka. Itu hanya sebuah kalimat sederhana, satu tatapan, dan satu nada. Sufang sangat tersentuh. Sepertinya aku terlalu sopan kepada Big Goblin. Li Haoji menekan Big Goblin sampai patuh. Jika tidak mendengarkan, dia akan membunuhnya. Jadi Big Goblin tidak memiliki kesetiaan. Adapun komandan kecil dan bahkan komandan besar yang saya tekan, saya tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki kesetiaan. Sebenarnya musuhku yang kuat, murid sekte penyegel surgawi, Pangeran Sui, selalu memiliki rancangan pada Pohon Roh Labu Surgawi. Dia ingin menyempurnakannya dan kemudian selangkah demi selangkah menjadi master dunia-dunia Zuotian. Tuan dunia, maka saya tidak akan mendapat tempat di dunia Zuotian. Saya tahu Saudara Su ingin membunuhnya. Saya mengerti. Saudara Su ingin mengetahui situasi di kedalaman Pohon Roh Labu Surgawi dari katak Cyclops. Li Haoji dengan dingin berteriak pada Cyclops Todd, jawab apapun yang aku minta padamu. Kalau tidak, aku akan membakarmu sampai mati dan menyempurnakanmu menjadi kis spiritual iblis surgawi. Ya ya, Cyclops Todd gemetar ketakutan. Saudara Li, kalian para pemburu iblis sama sekali tidak mengasihani Big Goblin. Su Fang akhirnya menanyakan pertanyaan yang selama ini ingin dia tanyakan. Goblin besar itu menyedihkan. Mungkin ada beberapa goblin besar biasa yang belum mulai berkultifasi. Saudara Su, jika goblin besar tahu cara berkultifasi, sebagian besar metode budidaya mereka akan sama dengan metode sekte roh malam. Mereka akan melakukannya. menangkap orang yang masih hidup, menguliti mereka, dan mengambil tulang-tulang mereka. Mereka akan terus-menerus memupuk kebencian jahat. Saya seorang pemburu iblis, dan saya bersumpah kepada Tuhan bahwa goblin besar manapun yang menyakiti manusia tidak akan pernah membiarkan saudara Su pergi. Di masa depan, ketika kamu melihat lebih banyak lagi sifat haus darah goblin besar, kamu akan mengerti. N. Su Fang menghela napas lega. Ini berarti hati Li Hauji sekeras batu dan metodenya mendominasi. Dia hanya menargetkan Big Goblin yang telah melakukan segala macam kejahatan. Setelah kita menghancurkan sekte roh malam, aku akan bertanya kepada katak Cyclops tentang alam labu surgawi. Saudara Li, aku serahkan bagian luarnya padamu. Aku akan menyelinap ke dalam. Saat aku bergerak ke dalam dan memperingatkan para ahli dari sekte roh malam, kamu dan goblin besar akan mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Kamu tidak bisa membiarkan satupun anggota sekte jahat pergi. Di mataku, goblin besar itu menjijikan, tapi lebih menjijikan lagi karena membunuh sesama manusia. Suara mendesing. Sufang langsung mengaktifkan harta ajaib kelahirannya dan menggali ke dalam tanah. Tidak ada suara. Segera, dia melewati tanah dan berada di bawah formasi lagi. Ketika dia sampai di formasi, dia melihat masih banyak lagi mayat. Para anggota sekte jahat membentuk segel tangan dan menggunakan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya untuk mencungkil hati para penggarap yang mereka tangkap hidup-hidup. Mereka mengambil hati mereka dan melemparkannya ke dalam hati raksasa itu. Darah mendidih. Bagi anggota sekte jahat, membunuh orang dan mencungkil jantung mereka adalah hal yang sederhana dan mudah seperti membunuh angsa yang bertelur emas. Yang ada hanya mati rasa di mata mereka. Gambar ilahi jadeanulus tiba-tiba berkata, Guru, ada sesuatu di dalam hati. Dia segera melepaskan akal sehatnya dan mengumpulkannya di sekitar jantung. Tiba-tiba dia terkejut. Kamu benar, ada ledakan ki abadi yang kuat keluar dari hati. Sufang tidak asing dengan immortal ki. Dia telah melahap banyak buah abadi dan darah raja yang terikat es. Tuan, tubuh Tuan rumah Altar Master kita adalah tubuh abadi. Pantas saja banyak hati yang harus dikorbankan untuk menghidupkan kembali Altar Master. Saat ini, ketiga ahli di balik jantung sedang mengamati perubahan pada jantung. Pendengaran Sufang juga sampai pada mereka bertiga. Wakil Ketua Altar berkata, Kamu tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Jika tidak, aku akan menggunakan mantra terlarang untuk menghapus wasiatmu. Pada akhirnya, kamu juga akan menjadi anggota sekte biasa tanpa kemauan sendiri. Ya-ya, kedua ahli itu gemetar ketakutan. Ternyata kekuatan hidup mereka lemah, namun mereka tetaplah kultifator yang hidup. Saat kita menghidupkan kembali mayat abadi ini, kekuatan Master Altar kita akan hampir tak terkalahkan di dunia kecil ini. Pada saat itu, kita akan mendapatkan lebih banyak lagi hati. Tujuan besar sekte kita akan dimulai dari sini. Selangkah demi selangkah, kita akan mencapai puncaknya. Wakil Ketua Sekte tidak berekspresi. Hanya mata dan suaranya yang tampak sangat jahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.